Dua hari berlalu dalam sekejap mata Perumahan Tuan Kota Zhao Yunhai, Zhao Yun Tian, dan seorang pria kekar berbaju besi hitam berdiri di depan Wu Sanyuan Pria kekar itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan aura yang dipancarkannya berada pada tahap akhir alam penguasa Bagaimana? Wu Sanyuan memandang mereka Saya sudah mencari di seluruh kota selama dua hari terakhir Tetapi saya belum menemukannya Pria kekar itu menggelengkan kepalanya Kami juga tidak menemukan apapun Zhao Yunhai dan Zhao Yun Tian menghela nafas Saya tidak percaya mereka telah lenyap dari dunia Wu Sanyuan meraung Jika mereka bersikeras bersembunyi, akan sangat sulit bagi kami untuk menemukan mereka Pria kekar itu mendesah Dia adalah wakil penguasa kota dari kota Lautan Awan Terlepas dari apakah itu kultivasinya atau status, dia setara dengan Zhuotian Sheng Kalau begitu, kita akan menggali tanah sedalam tiga kaki Mereka berani merencanakan sesuatu terhadapku Kita harus menemukan mereka, apapun yang terjadi Ekspresi Wu Sanyuan muram Menggunakan Zhao Xiao Qian untuk berurusan dengan mereka sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka mengetahui rahasia mereka Jika mereka tidak disingkirkan secepatnya, mereka pasti akan menimbulkan masalah tak berujung di masa mendatang Tuan kota, apakah menurutmu mungkin Mo Yuan Yuan dan Zhao Xiao Jin berada di balik semua ini? Zhao Yunhai tiba-tiba bertanya Wu Sanyuan sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak begitu Ku dengar Zhao Xiao Jin telah kembali ke ibu kota aliansi Kembali ke ibu kota aliansi Lalu siapa lagi yang tahu tentang rahasia kita? Zhao Yunhai mengerutkan kening Wu Sanyuan berkata, tetapi ku dengar mereka tidak melihat Mo Yuan Yuan kembali Dia tidak kembali Kalau begitu, ini pasti ada hubungannya dengan Mo Yuan Yuan Dia ingin membalas dendam pada kita Tatapan Zhao Yunhai tenggelam Mo Yuan Yuan Wu Sanyuan merenung sejenak dan berkata, saya akan mengonfirmasinya dengan tetua ke-10 Kalian semua bisa pergi terlebih dahulu Ya, ketiganya menjawab dengan hormat, lalu mereka berbalik dan meninggalkan Ola Wu Sanyuan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, dan gambar tetua ke-10 dengan cepat muncul Salam, tetua ke-10 Wu Sanyuan berdiri dan membungkuh hormat Baiklah Tetua ke-10 menganggup dan bertanya, kamu mengirimiku pesan karena kamu menemukan Mo Yuan Yuan, kan? Wu Sanyuan buru-buru berkata, maafkan saya, saya belum menemukannya Jika kau tidak bisa menemukan Mo Wu Hui, lalu mengapa kau menghubungi tetua ini? Apakah menurutmu aku bebas? Tetua ke-10 berkata dengan geram Tidak Penatua, ada sesuatu yang ingin saya konfirmasikan dengan anda secara pribadi Wu Sanyuan berkata buru-buru Apa itu? Tetua ke-10 mengerutkan kening Wu Sanyuan bertanya, apakah Mo Yuan kembali dengan Sao Xiao Jin? Tidak Tetua ke-10 menggelengkan kepalanya Benar-benar Wu Sanyuan tercengang Apa itu? Tetua ke-10 merasa ragu Wu Sanyuan merenung sejenak, lalu berkata dengan hormat Sejujurnya, ada sesuatu yang terjadi di kota ini dua hari yang lalu Langsung Dia menceritakan secara rincin tentang situasi Sao Xiao Qian Hal seperti itu benar-benar terjadi Tetua ke-10 mengerutkan kening Ya, tapi jangan khawatir, kami sudah mengurus masalah ini Ini tidak akan memengaruhi reputasimu Dan kami menduga bahwa kedua orang dan satu anjing ini dikendalikan oleh Mo Feng Yuan Kata Wu Sanyuan Lebih baik kalian tidak mempengaruhi tetua ini Kalau tidak, kalian semua akan mati Mata tetua ke-10 berkilat dingin Saya mengerti Wu Sanyuan menganggup, bahkan tidak berani bernapas dengan keras Mo Yuan benar-benar tidak kembali Karena aku menaruh perhatian khusus kepada mereka Aku hanya melihat Sao Xiao Jin memasuki Aula Agung Kata tetua ke-10 Baiklah, terima kasih, tetua Wu Sanyuan berterima kasih padanya Mo Yuan tidak kembali ke ibu kota aliansi Kalau begitu, dia pasti masih ada di kota Cepat cari dia Tetua ke-10 memberi instruksi Ya, Wu Sanyuan menganggup Setelah bayangan tetua ke-10 menghilang Dia memanggil Zhao Yunhai dan yang lainnya dan menggelengkan kepalanya Mo Yuan benar-benar tidak kembali ke ibu kota aliansi Kalau begitu, itu pasti dia Ketiganya memiliki tatapan muram Karena selain Zhao Xiao Jin dan Mo Yuan Tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia ini Temukan dia, kita harus menemukannya Wu Sanyuan berkata dengan suara rendah Bagaimana? Mereka bertiga bingung Mudah untuk mengatakannya Benua timur sangat luas dan memiliki populasi yang besar Mo Yuan sengaja menyembunyikan dirinya Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami Dia menggunakan Zhao Xiao Qian untuk membocorkan rahasia kita di depan umum Mengapa dia melakukan itu? Bukankah itu untuk membalas dendam pada kita? Untungnya, kami bereaksi tepat waktu dan mencegah rencananya berhasil Namun, dia tentu tidak akan menyerah begitu saja Kata Wu Sanyuan Maksudmu dia akan mencari kesempatan lain? Mereka bertiga terkejut Itu benar Wu Sanyuan menganggup dan berkata dengan suara rendah Kemungkinan besar dia akan mengulangi trik yang sama Jadi, keluarga Zhao pasti akan terus menjadi targetnya Hati Zhao Yunhai dan yang lainnya hancur Keturunan langsung keluarga Zhao semuanya hadir Jadi, Mo Yuan mungkin akan bergerak melawan mereka Sedangkan untuk kalian berdua, kultivasi kalian relatif kuat Jika dia tidak percaya diri, dia pasti tidak akan datang mencarimu Kata Wu Sanyuan Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak meminta keturunan langsungnya untuk meninggalkan kota dan bersembunyi? Zhao Yunhai dan yang lainnya bertanya Tidak Karena kita sudah tahu targetnya Mengapa kita tidak mengalahkannya di permainannya sendiri dan memancingnya keluar? Wu Sanyuan mencibir Zhao Yunhai terkejut dan buru-buru bertanya Maksudmu, kita harus menggunakan keturunan langsung keluarga Zhao sebagai umpan? Itu benar Kalian berdua kembali dan buat rencana nanti Minta keturunan langsung kalian untuk pergi ke berbagai restoran dan buat masalah sebanyak mungkin Semakin besar keributannya, semakin baik Kalian berdua awasi dari balik bayangan Tangkap siapapun yang berniat menyakiti anggota klan kalian Singkatnya, kami lebih baik membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pun lolos Cahaya dingin berkelebat di mata Wu Sanyuan Dipahami Keduanya mengangguk Wu Sanyuan menatap pria berbaju besi hitam itu dan berkata, bantu mereka Ya, pria berbaju hitam itu menjawab dengan hormat Kalau begitu pergilah Wu Sanyuan melambaikan tangannya Ketiganya bertukar pandang, lalu berbalik dan pergi dengan cepat Lebih baik jangan biarkan aku menangkapmu Wu Sanyuan tertawa dingin, lalu menghilang dari aula Hari berikutnya Ruang VIP Yue Qing memasuki ruangan dan tersenyum sambil menatapkin Feiyang dan orang gila yang sedang duduk di ruang minum teh Apakah kalian berdua terbiasa tinggal di sini? Ada makanan dan minuman Yang terpenting, tidak perlu membayar Bukankah itu hebat? Bahkan jika kamu mengusirku sekarang, aku tidak akan mengeluh Orang gila itu terkekeh Aku tak sabar menunggumu tinggal di sini Yue Qing tersenyum dan duduk di hadapan Qin Feiyang Minumlah teh Qin Feiyang menuangkan secangkir teh dan mundur ke sisi Yue Qing Yue Qing menyesapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Dage, daun teh jenis apa ini? Rasanya luar biasa Embun surgawi abadi Qin Feiyang tersenyum Embun abadi surgawi Nama ini benar-benar cocok Jika Anda membuka kedai teh dengan daun teh ini, saya jamin kedai teh Anda akan penuh setiap hari Yue Qing tersenyum Saya tidak punya waktu untuk itu Kau tidak datang ke sini hanya untuk mengobrol dengan kami, kan? Kata Qin Feiyang Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Qin Dage Ada sesuatu yang ingin aku katakan Saya dengar sejak kemarin sore, semua anggota keluarga inti keluarga Zhao keluar dan masuk ke restoran-restoran besar untuk minum dan membuat masalah Mereka juga membuat keributan Kata Yue Qing Minum dan menimbulkan masalah Qin Feiyang dan orang gila itu saling berpandangan, dengan sedikit kecurigaan di mata mereka Ini yang tidak ku mengerti Bukankah mereka seharusnya bersembunyi di rumah setelah kejadian besar seperti itu terjadi? Mengapa mereka berani lari keluar? Yue Qing mengerutkan kening Ya Sombong sekali Apa mereka tidak takut kalau kita akan melakukan sesuatu kepada mereka? Orang gila itu menatap Qin Feiyang dengan bingung Qin Feiyang menundukkan kepalanya dan merenung Dimana pemimpinmu? Tuan muda ini ingin menemuinya Panggil dia segera Tiba-tiba Suara arogan dan mendominasi datang dari luar Hem Yue Qing sedikit terkejut Melihat Qin Feiyang dan orang gila itu Dia berkata Aku akan keluar dan melihat-lihat dulu Qin Feiyang mengangguk Yue Qing berdiri dan berjalan keluar dari ruang VIP Berdiri di koridor Dia melihat ke bawah Kaola dan melihat seorang pemuda berpakaian ungu memegang kendi anggur Sambil mabuk dan membolak-balikkan badannya Orang-orang dari kamar pribadi di sekitarnya juga keluar dan berkumpul di koridor Menatap curiga ke arah pemuda berpakaian ungu itu Bukankah ini Putra Zhao Tianyun, Zhao Xiao Shuai? Apa yang dia lakukan? Apakah kamu tidak tahu peraturan restoran Heavenly Joy? Petik 2 Petik 2 Semua orang berdiskusi dengan suara pelan Putra Zhao Tianyun Ruang VIP Qin Feiyang dan orang gila itu saling berpandangan Ternyata dia adalah keturunan keluarga Zhao Langsung Keduanya juga berdiri dan berjalan keluar ruangan Mereka berdiri di tengah kerumunan dan menatap Zhao Xiao Shuai yang sedang membuat keributan di bawah Tuan Muda Zhao, apakah Anda membutuhkan sesuatu dariku? Yue Qing melangkah di depan Zhao Xiao Shuai dan tertawa Ketika Zhao Xiao Shuai melihat Yue Qing, matanya menampakkan senyum jahat Dan berkata, Tuan Muda ini ingin melihat wajahmu yang ditutupi cadar Sembari berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan meraih cadar di wajah Yue Qing Yue Qing mengangkat alisnya, menghindar bagai kilat, dan berkata dengan suara berat Tuan Muda Zhao, mohon hargai diri Anda sendiri Menghormati Kau bicara padaku tentang rasa hormat Haha Tidakkah kau pikir itu konyol? Hari ini, kamu harus melepas kadarmu Atau Tuan Muda ini akan merobohkan restoran Heavenly Joy-mu Zhao Xiao Shuai menginjak meja dan mencibir Pria Yue Qing berteriak Astaga Saudara kembarnya segera berlari keluar Tuan Muda Zhao sudah minum terlalu banyak Kalian sendiri yang akan mengirimnya kembali ke keluarga Zhao dan menyerahkannya kepada Tuan Zhao Tianyun Pada saat yang sama, biarkan dia membayar anggurnya Kata Yue Qing Ya Keduanya mengangguk, melangkah maju, dan berjalan keluar bersama Zhao Xiao Shuai Tuan Muda ini tidak minum terlalu banyak, lepaskan Zhao Xiao Shuai berjuang sekuat tenaga Akan tetapi, mereka berdua menutup telinga terhadapnya dan segera pergi bersamanya Yue Qing melihat ke arah pelanggan di sekitarnya dan tersenyum Saya benar-benar minta maaf karena mengganggu suasana hati semua orang Sebagai permintaan maaf, konsumsi semua orang hari ini akan didiskon 20% Diskon 20% Bagus, bagus, bagus Kalau begitu terima kasih, OP Pelayan, berikan saya beberapa stopless Heavenly Mountain Dew lagi Kami juga punya beberapa stopless anggur abadi Semua orang kegirangan Di dalam restoran, suasana menjadi hidup kembali Qin Fei Yang dan si gila kembali ke ruang VIP Dan Yue Qing segera masuk lagi Mereka benar-benar datang ke restoran Heavenly Joyku untuk membuat masalah Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Zhao ini? Ekspresinya agak marah 3152 Mereka mencoba menjebakmu Qin Fei Yang tersenyum tipis Memancingmu masuk perangkap Yue Qing tercengang Si gila mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata dengan heran Maksudmu, orang-orang ini umpan Itu benar Mereka melakukan ini untuk memancing kita keluar Qin Fei Yang mengangguk Aku tidak menyangka mereka begitu pintar Si gila tersenyum Bagaimanapun juga, mereka adalah penguasa kota Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang bodoh Qin Fei Yang tersenyum Maksudmu, ini diatur oleh Tuan Kota Yue Qing curiga Tentu saja Bagaimana mungkin Zhao Yunhai dan si gila rela membiarkan keluarga mereka mengambil risiko seperti itu Tetapi Tuan Kota ini, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya Satu-satunya hal yang tidak terpikir olehnya adalah bahwa target kita bukanlah keluarga Zhao Tetapi dia Qin Fei Yang tersenyum dingin dan menatap si gila Kita akan pergi ke istana Tuan Kota malam ini dan memberinya kejutan Mata si orang gila memperlihatkan seringai Larut malam Rumah Tuan Kota Dua sosok muncul di depan gerbang Di kedua sisi gerbang berdiri empat penjaga Semuanya pada tahap kesempurnaan abadi Tetapi Mereka tampaknya tidak melihat dua orang yang tiba-tiba muncul Itu benar Kedua orang ini adalah Qin Fei Yang dan si gila Karena Qin Fei Yang telah mengaktifkan teknik penyembunyian Kempat penjaga tidak tahu bahwa seseorang telah muncul Rumah Tuan Kota dijaga ketat Ada seorang penjaga setiap tiga langkah dan seorang penjaga setiap tujuh langkah Namun di hadapan Qin Fei Yang dan si gila Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa ketatnya Begitu saja, mereka berdua secara terang-terangan berjalan melewati keempat penjaga dan memasuki rumah Tuan Kota Setelah pencarian dan penyelidikan, mereka akhirnya tahu di mana ketiga putra Wu Usanyuan tinggal Sesaat kemudian, keduanya tiba di depan sebuah danau Danau itu panjangnya lebih dari seribu kaki dan ada riak-riak di permukaan danau Di malam hari, tempat ini tampak sangat damai Di seberang danau, tiga pavilion indah berdiri berdampingan Ada lebih dari selusin penjaga yang berjaga dalam kegelapan Ini adalah kediaman tiga putra Wu Usanyuan Lebih dari selusin penjaga berada di lingkaran besar alam abadi, melindungi mereka dengan sangat baik Akan tetapi, di mata Qin Fei Yang, ia tidak lebih dari sekedar boneka Keduanya terbang menyeberangi danau dan mendarat di depan pavilion pertama Pintu pavilion itu tertutup rapat, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi mereka berdua Mereka berdua memasuki dunia kura-kura hitam Mereka menguasai dunia kura-kura hitam dan memasuki pavilion melalui celah di pintu Segera, mereka berada di ruang kultivasi di lantai dua, menatap seorang pemuda berpakaian ungu Usianya sekitar 20 tahun, tingginya lebih dari 1,8 meter Perawakannya tinggi dan tegap, serta aura kesombongan terpancar di antara kedua alisnya Tanpa ragu, Qin Fei Yang langsung muncul Sebelum pemuda berpakaian ungu itu sempat bereaksi, dia terlempar ke dunia kura-kura hitam Berikutnya Dia segera menyelinap kedua loteng lainnya dan dengan paksa membawa dua orang lainnya ke dunia kura-kura hitam Selama keseluruhan proses, tidak ada satupun suara atau bunyi yang keluar Sekitar selusin penjaga yang menjaga area itu tidak menyadarinya sama sekali Dunia penyu hitam Wilayah barat Ketiga pemuda itu berdiri di udara di atas laut darah, melihat sekeliling dengan terkejut Di mana ini? Di sampingnya, Matman menyilangkan lengannya dan menatap mereka bertiga dengan tatapan jenaka Desir Qin Fei Yang tiba-tiba muncul di samping si gila Mereka berdua menyamar, jadi mereka bertiga tidak mengetahui identitas mereka Siapa kamu? Di mana tempat ini? Mereka bertiga menatap Qin Fei Yang dan si gila dengan panik Apakah ada yang perlu ditanyakan? Lihatlah laut darah yang tak berujung ini, lalu lihatlah lingkungan dan atmosfer di sini, ini jelas neraka Orang gila sedang bermain Neraka Mereka bertiga terkejut Salah satu pemuda berkata dengan marah, berhentilah berpura-pura misterius untuk menakut-nakuti kami Apakah menurutmu kami membuatmu takut? Tidak, tidak, tidak Kami adalah kepala sapi dan wajah kuda yang legendaris, yang bertugas merampas jiwa orang-orang pemalas seperti kalian Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu gugup, dengan perbuatan tidak bermoral yang telah kamu lakukan di dunia orang hidup, paling-paling kamu akan tergoreng beberapa kali Orang gila itu terkekeh Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin Dia benar-benar akan menaruhnya di wajan berisi minyak dan menggorengnya berulang kali Siapa yang dapat tahan ini? Salah seorang di antara mereka berkata dengan suara gemetar, si kepala sapi dan si wajah kuda yang legendaris itu tidak berkepala sapi dan berwajah kuda, tapi kalian manusia Siapa yang bilang kepala sapi dan muka kuda harus kepala sapi dan muka kuda? Kata orang gila itu dengan marah Orang itu mengecilkan lehernya Kinfei yang melirik si gila, lalu menatap mereka bertiga, lalu mengamati sekeliling Jangan katakan apa-apa lagi Laut darah merah tua ini, ditambah dengan bau darah yang menyengat dan kabut darah yang memenuhi udara Tempat ini benar-benar tampak seperti neraka Jangan bicara omong kosong, ikutlah dengan kami Minyaknya sudah dipanaskan untukmu terlebih dahulu Orang gila itu berteriak seolah-olah dia serius Dua orang di antaranya gemetar ketakutan Namun wajah pemuda berpakaian ungu yang lain sangat muram saat dia berteriak Kakak kedua, kakak ketiga, apa yang kamu takutkan? Bagaimana bisa ada neraka di dunia ini? Belum lagi kepala sapi dan muka kuda, ini tidak masuk akal Aku sebenarnya tidak membuatmu takut Kamu punya nyali Orang gila itu memandang pemuda berpakaian ungu itu dengan heran lalu tertawa Hmm, saya tidak peduli siapa anda Aku tidak peduli apa tujuanmu, lebih baik kau segera membiarkan kami pergi Kalau tidak, bahkan jika surga runtuh, mereka tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu Pemuda berpakaian ungu itu mendengus Begitu kuat Orang gila itu terkekeh dan menamparkan dengan telapak tangannya Kau sedang mencari kematian Pemuda berpakaian ungu itu berteriak dan meninju ke arah matman Auranya tiba-tiba meledak, dan dia benar-benar memiliki kultivasi alam abadi awal Tidak buruk Tapi dihadapanku, sekalipun kau seekor harimau, kau tetap harus patuh berbaring Orang gila itu tersenyum dingin Tinju mereka bertemu dalam sekejap Dengan bunyi, krek tangan dan lengan pemuda berpakaian ungu itu hancur berkeping-keping Dan darah mengalir keluar Apa? Melihat hal itu, dua orang lainnya terkejut Dia benar-benar menghancurkan lengan kakak laki-lakinya, seberapa mengerikan kekuatannya Ledakan Orang gila itu pun mengeluarkan aura yang menakutkan Alam abadi yang lebih besar Ekspresi ketiganya berubah Kalian semua, berbaringlah Orang gila itu melangkah maju, dan auranya menggemparkan Ketiganya langsung terlempar, dan darah mengalir keluar dari mulut mereka Cukup, jangan benar-benar membunuh mereka Qin Fei yang segera menghentikan si gila Orang gila itu menarik kembali lengannya dan menatap ketiga orang itu dengan jijik Jangan berpikir bahwa karena kamu adalah putra Wu Sanyuan, aku tidak akan berani menyentuhmu Jadi sebaiknya kamu patuh Jantung mereka bertiga bergetar Dia benar-benar tahu identitas mereka Mengetahui identitas mereka dan berani menyerang mereka Ini berarti dia pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan Izinkan aku bertanya kepadamu Apakah kamu tahu bahwa ayahmu menjebak Zhao Xiaojin dan Mo Yuanchu Qin Fei yang memandang ketiganya dan bertanya Hmm Ketiganya tercengang Berbicara Qin Fei yang mengangkat alisnya Saya pernah mendengarnya Tapi ini omong kosong dari Zhao Xiaoqian Keluarga Zhao telah mengklarifikasi Ketiganya buru-buru berkata Sepertinya Wu Sanyuan tidak memberitahumu Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh Orang gila itu mentransmisikan suaranya Qin tua, mereka bahkan tidak tahu bagaimana kita akan mengaturnya Apakah itu penting? Selama mereka dikendalikan oleh teknik boneka Mereka akan mengatakan apapun yang aku perintahkan Sedangkan sisanya, itu tidak penting sama sekali Qin Fei yang tersenyum tipis Itu benar Si gila mengangguk sambil menyeringai Ledakan Qin Fei yang melepaskan tekanannya Memenjarakan mereka bertiga dengan kuat Segera setelah Dia membentuk segel Dan tiga jejak boneka dengan cepat muncul Dan memasuki bagian atas kepala mereka Karena kita sudah mengendalikan mereka Mengapa kita tidak membaca ingatan mereka terlebih dahulu Dan melihat apakah Wu Sanyuan punya rahasia Orang gila itu terkekeh Ide bagus Mata Qin Fei yang berbinar Dia segera tenang dan mulai membaca ingatan ketiganya Ah Proses membaca ingatan itu cukup menyakitkan Ketiganya memeluk kepala mereka Wajah mereka berubah saat mereka melolong dengan sedih Titik Waktu berlalu dengan cepat Sekitar setengah jam kemudian Mata Qin Fei yang tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan Apakah ada situasinya? Orang gila itu menatapnya dan bertanya Qin Fei yang tidak menjawab dan terus membaca ingatan mereka bertiga Momen lain berlalu Senyum penuh arti tersungging di wajahnya Jangan terlalu misterius Cepat katakan Orang gila itu mendesak dengan cemas Dia pasti telah menemukan sesuatu yang luar biasa Kalau tidak Qin Fei yang tidak akan memiliki ekspresi seperti itu Semuanya konyol Tidak ada yang perlu dikatakan Qin Fei yang menggelengkan kepalanya Hal-hal yang konyol Orang gila itu terkejut dan menjadi semakin penasaran Dia berkata dengan marah Jika kamu tidak mengatakannya Aku akan bertengkar denganmu Ini Qin Fei yang ragu sejenak lalu mengangguk Baiklah Langsung Qin Fei yang membisikkan beberapa kata di telinga si gila Tidak mungkin Orang gila itu menatap Qin Fei yang dengan kaget Bisakah aku berbohong padamu? Qin Fei yang terdiam Benar-benar konyol Kalau Wu Sanjuan tahu Aku jadi bertanya-tanya seberapa marahnya dia Mulut si orang gila berkedut Tetapi matanya penuh dengan keceriaan Dia mungkin akan marah setengah mati Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa Pagi selanjutnya Alun-alun di tengah kota Sebelum matahari terbit Ada tiga orang berdiri di alun-alun Mereka adalah tiga putra Wu Sanjuan Mereka seperti tiga patung Berdiri di alun-alun tanpa bergerak Mata mereka kosong Lihat Bukankah mereka putra-putra Tuan Kota? Aneh Mengapa mereka berdiri di alun-alun pagi-pagi begini? Saat matahari terbit Semakin banyak orang berkumpul di luar alun-alun Semua orang memasang ekspresi curiga di wajah mereka Yang mulia Rumah Tuan Kota Seorang penjaga bergegas berlari ke depan istana Gerbang istana ditutup Ini adalah istana Wu Sanjuan Sesaat kemudian Wu Sanjuan mengenakan jaket dan berjalan keluar Di sampingnya ada seorang wanita yang memikat Wanita itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun Pakaiannya terbuka dan dia sangat menggoda Melihatnya, penjaga itu tidak bisa menahan rasa gelisah Mengapa kamu terburu-buru pagi-pagi begini? Wu Sanjuan menatap penjaga itu Wajahnya dipenuhi amarah Yang mulia Saya baru saja mendengar seseorang melaporkan Bahwa ketiga Tuan Muda itu berdiri di alun-alun Di pusat kota pada pagi hari Saya ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan Penjaga itu tersadar kembali Dan mengalihkan pandangannya dari wanita itu Lalu menatap Wu Sanjuan Apa? Berdiri di alun-alun di tengah kota Wu Sanjuan sedikit terkejut dan mengerutkan kening Apakah mereka gila? Saya pun tidak tahu Penjaga itu menggelengkan kepalanya Kalau begitu, telepon mereka kembali Apakah ada yang perlu dilaporkan kepadaku Tentang masalah sekecil itu? Wu Sanjuan berkata dengan marah Kita tidak bisa memanggil mereka kembali Ketika kami menemukan ketiga Tuan Muda berdiri di alun-alun Kami mengirim orang untuk mencari mereka Namun, ketiga Tuan Muda itu tampaknya kerasukan Apapun yang kami katakan Mereka tidak mau mendengarkan dan hanya berdiri di alun-alun Penjaga itu mengerutkan kening dan berkata Masalah ini sungguh misterius 3153 Kerasukan Wu Sanjuan tercengang Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu Mengapa situasi ini sangat mirip dengan saat Zhao Xiaokian berada di pavilion kesenangan surgawi? Kotoran Wu Sanjuan berseru dan segera mengaktifkan altar teleportasi dan melompat Sanjuan, kamu mau pergi kemana? Wanita yang mempesona itu berbicara dengan tergesa-gesa Suaranya yang menawan ditambah dengan sosoknya yang halus Yang samar-samar terlihat di balik gaunnya yang tipis Membuat imajinasi orang menjadi liar Sesuatu yang besar telah terjadi Tetaplah di rumah Wu Sanjuan berbicara dengan muram sebelum sosoknya segera menghilang Di alun-alun Pada saat ini, alun-alun itu dikelilingi oleh lautan manusia Pemuda berpakaian ungu dan dua rekannya bukan satu-satunya yang ada di alun-alun Ada juga lebih dari selusin penjaga dari istana gubernur kota Mereka berdiri berjaga di samping mereka bertiga Dan alis mereka saling bertautan erat ketika mereka menatap ketiga orang itu yang tetap tidak bergerak Wu Ih Tiba-tiba Suatu sosok turun di langit di atas alun-alun Itu adalah Wu Sanjuan Tuanku Para penjaga segera melangkah maju dan membungkuk Wu Sanjuan menganggup dan turun di hadapan mereka bertiga Ia mengamati mereka Dan pupil matanya langsung mengecil saat melihat mata mereka yang kosong Ia berteriak Pukul mereka sekarang juga dan bawa mereka kembali Menyingkirkan mereka Kelompok penjaga itu saling berpandangan dengan cemas Ayo cepat Wu Sanjuan mendesak Ya Para penjaga menganggup dan langsung menyerbu ke depan Pergi kau Tapi tepat pada saat ini Ketiganya akhirnya bereaksi Mereka menatap kelompok penjaga dan berteriak Tuan muda, Anda akhirnya berbicara Para penjaga merasa terkejut dan senang Namun, Wu Sanjuan merasa sangat gelisah dalam hatinya Ayah, kau di sini Karena ayah sudah ada di sini, maka jangan buang-buang waktu lagi Mari kita bicara di depan semua orang sekarang Ketiganya berbicara berurutan Apa yang sedang kamu bicarakan Orang-orang di luar alun-alun memiliki ekspresi bingung di wajah mereka Saya yakin semua orang telah mendengar tentang Zhao Xiaoqian dalam beberapa hari terakhir Sebenarnya dia tidak bicara omong kosong sama sekali Itu semua benar Ayah kami, Wu Sanjuan, yang menghasut Zhao Yunhai dan Zhao Tianyun untuk menyakiti Zhao Xiaojin dan Mo Yuan Yuan Ayah kita juga yang menginginkan harta spasial Mo Yuan Yuan dan meminta semua orang meninggalkan kota Ketiganya berbicara berurutan Tuan Muda Ekspresi para penjaga berubah tiba-tiba Wajah Wu Sanjuan tenggelam Orang-orang di luar alun-alun juga gempar Itu memang benar Ya Semuanya nyata Kalian semua telah ditipu oleh Wu Sanjuan dan keluarga Zhao Selain itu, masalah ini memang seperti yang dikatakan Zhao Xiaoqian Semuanya diatur oleh tetua ke-10 aliansi penggarap nakal Mereka bertiga menjawab Diam, kalian semua Wu Sanjuan meraung Namun Ketiganya menutup telinga terhadapnya Mereka memandang orang-orang di luar alun-alun dan berkata Anda mungkin tidak mengerti mengapa kami Sebagai putra Wu Sanjuan Akan berdiri dan bersaksi melawannya Sebenarnya kami sudah lama tidak menyukai tindakannya Sebagai putranya Kami semua merasa ini adalah aib Anda mungkin meragukan kata-kata kami Tapi kami bersumpah demi surga Setiap kata yang kami ucapkan adalah benar Jika ada satu kebohongan Semoga surga menyambar kami dengan petir Ketiga orang itu bicaranya jujur Seakan-akan mereka membenci kejahatan dan dipenuhi amarah yang benar Hal itu menyebabkan Wu Sanjuan menjadi marah Hingga wajahnya berubah pucat pasi dan tubuhnya gemetar Tuan muda, sudah cukup Kelompok penjaga pun sangat cemas Ayah, kami tidak mengatakan kebenaran kepadamu untuk menyakitimu Kami hanya ingin memberitahumu untuk segera kembali Kalian tidak bisa melakukan semua kejahatan Kumpulkan beberapa kebaikan untuk kami, para keturunan Selama kamu bertobat sekarang Semua orang akan memaafkanmu Kamu akan tetap menjadi gubernur kota Ocean of Cloud yang terhormat Mereka bertiga menatap Wu Sanjuan dengan penuh kebencian dan berteriak Anak yang tidak berbakti, anak yang tidak berbakti Wu Sanjuan sangat marah, dan energi sucinya melonjak keluar dan menenggelamkan mereka bertiga Ah! Diiringi teriakan kesakitan, mereka bertiga tewas di tempat dan darah berceceran di seluruh lapangan Mau Yuan Yuan, aku tahu kaulah dalang semua ini Minggirlah dari sini dan mati saja Aura Wu Sanjuan meraung di angkasa saat ia menyapu kehampaan dan meraung Namun, tidak seorang pun menjawab Dia melepaskan indera keilahiannya, tetapi dia tidak menemukan artefak spasial apapun dalam kehampaan Demi kepentingan pribadinya, dia melakukan hal yang tidak berperasaan Gubernur kota Ocean of Cloud ini benar-benar hebat Tiba-tiba, suara jijik terdengar dari kerumunan Wu Sanjuan segera berbalik untuk melihat, dan dia melihat seorang pemuda kekar berpakaian hitam Apa yang kamu lihat? Apakah kau menyuruhku untuk tidak berbicara? Pemuda berpakaian hitam itu berbicara dengan marah Tepat! Anda dapat mengendalikan langit dan bumi, tetapi dapatkah Anda mengendalikan apa yang kami katakan? Bagian yang paling menyebalkan adalah Anda benar-benar meminta kami meninggalkan kota itu Saya selalu berpikir bahwa kita menghadapi semacam kejahatan yang tak termaafkan Dan Istana Gubernur kota berusaha keras untuk mengejar mereka Jadi, itu semua demi keserakahanmu sendiri Seorang pria parubaya berteriak dari sisi lain kerumunan Ya, kau memang bajingan yang egois Kau sudah bertindak terlalu jauh Dan juga tetua kesepuluh dari aliansi penggarap independen Itu salah cucunya, tapi dia malah mencoba segala cara untuk membunuh Zhao Xiaojin dan Mo Yuan Yuan Dasar anjing tua yang tidak tahu malu Aliansi seperti itu sama sekali tidak layak mendapatkan perlindungan dan dukungan kita Tepat! Sebagai orang tua, Anda seharusnya bersikap tidak memihak dan adil Namun, dia mengandalkan status dan identitasnya untuk membiarkan cucunya melakukan apapun yang dia inginkan Saya pasti buta di masa lalu sehingga benar-benar memilih untuk mendukung mereka Menurut pendapatku, aliansi penggarap independen ini bahkan tidak sampai setengah dari Aula Iblis Fraksi seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini Kemarahan di hati yang lain pun tersulut, dan mereka semua meraum dengan marah Wajah Husanyuan menjadi gelap saat dia melihat situasi semakin tidak terkendali Hal ini jelas menimbulkan kemarahan publik Apakah hal yang paling menakutkan di dunia ini? Itu tidak diragukan lagi adalah kemarahan publik Begitu kemarahan publik terpancing, tidak peduli seberapa tinggi status seseorang atau seberapa berkuasanya seseorang Tuhanku, kita tidak bisa tinggal lama di sini Ayo cepat kembali Sekelompok penjaga berlari mendekat dan berbisik Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan tenggelam dalam ludah semua orang Sang penguasa kota melihat sekeliling dengan ekspresi muram Tanpa berkata apa-apa, dia mengaktifkan altar teleportasi Yang mulia, bagaimana rasanya membunuh putra Anda sendiri dengan tangan Anda sendiri? Haha! Jangan khawatir, aku akan memberitahumu kabar baik lainnya Ketiga putra kesayanganmu dan selir kesayanganmu semuanya memiliki semacam hubungan yang tidak dapat kau bayangkan Tepat saat Wu Sanyuan hendak melangkahkan kaki ke altar, sebuah suara mengejek bergema di benaknya Sosok Wu Sanyuan bergetar, dan dia buru-buru melirik ke arah kerumunan Di mana dia bersembunyi Gubernur kota, ayo berangkat Kelompok penjaga mendesaknya Wu Sanyuan menarik kembali pandangannya, melangkah ke altar dengan ekspresi muram Lalu menghilang dengan cepat Rombongan pengawal pun pergi berturut-turut Setiap orang Kita benar-benar tidak bisa membiarkan orang yang egois seperti itu terus menjabat sebagai gubernur kota kita Tepat sekali, klan Zhao itu berkolusi dengan musuh kita untuk mencelakai keponakan mereka sendiri Sampah seperti itu harus diusir dari kota ini juga Pemuda berpakaian hitam yang telah menghasut orang banyak dan pria paruh baya itu meraung Benar Ayo, kita pergi ke klan Zhao sekarang juga dan usir mereka dari kota ini Mereka semua segera menyerbu secara agresif ke arah klan Zhao Adapun pemuda berpakaian hitam dan pria paruh baya itu, mereka saling bertukar pandang dari jauh Kemudian seulas senyum terpancar di mata mereka sebelum mereka mengambil kesempatan untuk pergi Tidak buruk Mereka adalah Qin Fei Yang dan orang gila Si gilalah yang mengirim pesan kepada Wu San Yuan Sekarang setelah mereka mencapai tujuan mereka, tentu saja mereka tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi Mereka kembali ke pavilion kesenangan surgawi dan mulai minum anggur untuk merayakannya Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton Orang gila menggoda Ya, belum lagi Wu San Yuan dan klan Zhao, bahkan tetua ke-10 mungkin akan menderita Qin Fei Yang mengangguk Itu bisa saja menjadi masalah besar, tapi sekarang sudah berbeda Hal itu telah dibesar-besarkan, dan sebagai orang dibalik layar, tetua ke-10 tidak dapat lari dari nasibnya Sebab jika aliansi penggarap independen tidak memberikan penjelasan kepada dunia, maka mustahil bisa meredakan amarah rakyat Jika kemarahan rakyat tidak dipadamkan, maka aliansi penggarap independen akan dibenci oleh seluruh benua Para petinggi aliansi penggarap independen tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi Pertunjukan bagus yang kubicarakan bukanlah tetua ke-10 Tentu saja, tetua ke-10 pasti akan memberikan pertunjukan yang bagus juga Orang gila itu melambaikan tangannya Lalu apa yang sedang kamu bicarakan? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga Masalah ketiga putranya dan selirnya Si gila tersenyum nakal Apa? Kau memberitahu Wu Sanyuan Qin Fei Yang tercengang Tentu saja Bagaimana aku bisa menyembunyikan hal yang menyenangkan seperti itu darinya? Si gila tersenyum nakal Anda Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa Si gila tersenyum nakal dan bertanya Kalau begitu, apakah kamu sekarang bersiap untuk kembali ke ibu kota aliansi? Tidak terburu-buru Tidak terburu-buru Aku belum menggunakan jurus pamungkasku Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Kamu masih punya jurus pamungkas Orang gila itu tertegun Begitu masalah ini sampai ke telinga para petinggi aliansi penggarap independen Tetua ke-10 pasti akan menerima hukuman yang setimpal Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua Paling-paling, dia akan dihukum dan tidak akan menderita kerugian apapun Tapi saat aku menggunakan jurus pamungkasku Akhir hidupnya tidak akan seperti ini Hukuman yang ringan adalah berlutut di depan orang lain dan meminta maaf Hukuman yang berat bahkan bisa menyebabkan dia kehilangan jabatannya sebagai tetua Mata Qin Fei Yang berkilat dingin Apa jurus pamungkasnya? Orang gila itu penasaran Kau akan tahu besok Jangan bicarakan itu dan rayakan saja dulu Qin Fei Yang tersenyum dan mengangkat cangkir anggurnya Karena suasana hatinya sedang baik Dia tidak keberatan minum beberapa cangkir lagi 3154 Rumah Tuan Kota Wu Sanyuan kembali ke aulah utama dan duduk di singgah sana di atas Pandangannya kabur saat dia melirik selusin penjaga di bawah Sekitar selusin penjaga berdiri bersama dalam ketakutan dan kegelisahan Wajah mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat Katakan padaku, bagaimana kamu menjaganya? Tepat di bawah hidungmu, ketiga Tuan Muda itu diculik Apa gunanya aku menahanmu? Wu Sanyuan meraung bagaikan singa yang terekspos Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan Itu benar Para penjaga yang berdiri di bawah adalah orang-orang yang melindungi ketiga putra Wu Sanyuan Tuhan, tolong ampuni kami Sekelompok penjaga itu langsung berlutut di tanah Bersujud dan memohon belas kasihan Mengampuni kami Jika aku mengampuni kamu, bagaimana mungkin aku bisa mengecewakan ketiga putraku Karena kalian sudah mengabdi di istana penguasa kota selama bertahun-tahun Bunuh saja diri kalian dan aku akan meninggalkan kalian dengan mayat yang utuh Wu Sanyuan berkata dengan dingin Tuhan, saya mohon, tolong beri kami kesempatan lagi Kita harus berhati-hati di masa depan Tolong, aku mohon padamu Sekelompok orang itu memohon tanpa henti Namun, Tuhan kota tidak bergeming dan berkata dengan dingin Apakah kamu ingin aku melakukannya? Desir Dia tiba-tiba berdiri, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat Tidak Tuhan, mohon beri kami kesempatan lagi Kami berjanji akan bekerja sepenuh hati untukmu di masa mendatang Sekelompok orang itu ketakutan luar biasa Setelah berbicara sekian lama, tidak ada yang mendengarkan Sepertinya kata-kataku tidak lagi memiliki efek jerah Pergilah ke neraka Wu Sanyuan penuh dengan permusuhan Aura yang mengerikan melonjak keluar dan menyerbu ke arah kelompok penjaga Tidak Ah Diiringi serangkaian teriakan putus asa Belasan penjaga itu langsung memercikkan darah ke langit Darah mewarnai seluruh aula utama menjadi merah Masih banyak penjaga di aula utama Melihat kejadian ini Mereka semua menundukkan kepala karena takut Takut kalau-kalau mereka akan terlibat Namun Wu Sanyuan masih belum tenang Ia menatap kedua penjaga itu dan berteriak Kalian berdua Segera pergi dan panggil Feng Xiaoyu untukku Ya Kedua penjaga itu menanggapi dan segera berlari keluar Tidak lama setelah itu Mereka berdua masuk bersama seorang wanita yang mempesona Wanita ini adalah selirnya Dia sangat memanjakan selir ini Tidak peduli apapun Dia akan mematuhinya Namun, perkataan orang gila itu bagaikan sambaran petir Wanita itu menatap mayat di aula dan wajahnya sedikit pucat Dia buru-buru berlari ke sisi Wu Sanyuan dan meraih tangannya Sanyuan, apa yang terjadi padamu? Minggir Wu Sanyuan berteriak dan dengan paksa mengangkat tangannya Wanita menawan itu terkejut Dia langsung melolong kesakitan dan berguling-guling di tanah Kalian semua, keluar Wu Sanyuan memandang para penjaga Sekelompok penjaga bergegas berlari keluar aula Wu Sanyuan melambaikan tangannya saat pintu aula besar tertutup Setelah itu, dia menatap wanita yang memikat itu dengan muram dan berkata Katakan yang sebenarnya Apakah kamu berkolusi dengan ketiga putra yang tidak berbakti itu? Wanita yang mempesona itu panik Dia berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak melakukannya Kau sudah mendengarnya Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu? Masih mencoba untuk berdebat Ekspresi panikmu sudah menjelaskan semuanya Wu Sanyuan meraung Saya benar-benar tidak melakukannya Aku takut padamu Sanyuan, ada apa denganmu? Mengapa kamu berpikir seperti itu? Kamu masih belum tahu aku ini orang seperti apa? Wanita itu menatap Wu Sanyuan dengan ekspresi kecewa Jadi, aku telah berbuat salah padamu Wu Sanyuan mencibir Kau benar-benar telah berbuat salah padaku Aku tidak akan melakukan hal seperti itu Kau harus percaya padaku Wanita itu menggelengkan kepalanya Aku ingin percaya padamu Tapi ekspresimu sudah mengkhianatimu Aku benar-benar tidak menyangka akan diselingkuhi oleh anakku sendiri Aku membiarkanmu hidup mewah dan hidup lebih baik dari orang lain Tapi bagaimana kau membalasku? Kalian serigala bermata putih Kalian semua pantas mati Wu Sanyuan meraung Ia melangkah maju dan mendarat di depan wanita itu Kemudian, ia melancarkan serangan telapak tangan ke arah kepala wanita itu Sanyuan, jangan bunuh aku Saya tahu saya salah Tolong ampuni saya Saya berjanji bahwa di masa depan Saya akan melayani Anda dengan baik Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan Melihat hal ini, wanita itu segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Benarkah ada hal seperti itu? Kau wanita tak tahu malu Pergilah ke neraka Wu Sanyuan meraung Sebenarnya dia hanya mencoba menakutinya Karena dia juga tidak mau mempercayainya Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekadar mencoba menakut-nakutinya akan membuatnya berkata jujur Bagaimana mungkin dia tidak marah? Putranya sendiri telah merayu gundiknya sendiri, dan itu sungguh penghinaan sepanjang hidupnya Kalau berita ini sampai tersebar, bagaimana orang lain akan membicarakannya di belakangnya? Dia sangat marah Bisa Seteguk darah menyembur karena amarahnya Sesaat kemudian Telapak tangannya turun, dan kepala wanita itu hancur berkeping-keping di tempat Darah berceceran di tanah Tubuhnya juga berlumuran darah, dan dia tampak sangat ganas Dosa apa yang telah saya lakukan? Mengapa surga melakukan hal ini padaku? Wu Sanyuan berdiri di aula dan meraung dengan marah Sementara itu, di klan Zhao Zhao, keluarlah dari kota ini sekarang juga Kota kami tidak menerima sampah seperti kamu Pergi kau Enyahlah sejauh yang kau bisa dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi Pada saat ini, kerumunan besar telah mengelilinginya, dan kutukan bergema tanpa henti Di ruang pertemuan klan Zhao Zhao Yunhai, Zhao Yun Tian, dan semua tetua lainnya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka Zhao Yunhai, Zhao Yun Tian, ini semua salah kalian Kalian harus bertanggung jawab sampai akhir Salah satu tetua tiba-tiba menatap mereka dan berbicara dengan suara rendah Tepat! Kalian masing-masing harus bertanggung jawab atas tindakan kalian sendiri Kaulah yang bertindak melawan Little Jin, jadi kau harus bertanggung jawab Kau tidak bisa melibatkan seluruh klan Zhao Para tetua lainnya pun berbicara berturut-turut Kalian semua Zhao Yunhai melotot marah ke arah mereka dan berkata Hari itu aku bertanya pada kalian semua, dan kalian semua tidak keberatan Apa? Sekarang sesuatu sudah terjadi, Anda ingin kami bertanggung jawab atasnya? Kami tidak keberatan, tapi kami juga tidak menyetujuinya Salah satu tetua mendengus dingin Hentikan omong kosong itu Beranikah kami bertindak tanpa izin Anda? Sekarang setelah sesuatu terjadi, kalian mencoba mengalihkan kesalahan Tetua macam apa kalian semua? Zhao Yun Tian juga marah Apapun yang terjadi, kalian semua harus menangani masalah ini dengan baik Jika tidak, kami akan memilih patriark lain Sikap para tetua sangat tegas Jangan pergi terlalu jauh Zhao Yun Tian tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kemarahan Kakak kedua, tenanglah Zhao Yun Hai mendengus dingin, menatap para tetua dengan muram Dan berkata, bukannya kita tidak bisa berbuat apa-apa Zhao Yun Tian terkejut, dan buru-buru bertanya Kakak, apa idemu? Para tetua pun menatapnya dengan curiga Temukan Jin kecil Zhao Yun Hai berkata dengan suara rendah Apa? Temukan Little Jin Ekspresi Zhao Tian Yun membeku Itu benar Aku tahu karakter Little Jin Selama kita meminta maaf padanya dengan tulus Dia pasti akan membantu kita Zhao Yun Hai mengangguk Tetapi Zhao Yun Tian mengerutkan kening Tidak ada tapi Saat ini, hanya Little Jin yang bisa membantu kita Saat Zhao Yun Hai selesai berbicara Dia mengeluarkan batu transmisi suara Meski hal ini sangat memalukan Dia tidak memedulikannya lagi sekarang Namun Zhao Little Jin tidak menanggapinya Kita telah melakukan hal seperti itu padanya Bagaimana dia dapat menolong kita Zhao Yun Tian menghela nafas Jangan berkecil hati Asalkan kita menunjukkan ketulusan Saya yakin dia akan memaafkan kita Zhao Yun Hai terus menyampaikan pesannya Berdengung Setelah beberapa transmisi Sosok Zhao Xiao Jin akhirnya muncul Jin kecil Zhao Yun Hai langsung kegirangan Kamu masih punya muka untuk mengirimiku pesan Mata Zhao Little Jin dipenuhi dengan rasa jijik Little Jin, kami salah Kami sempat bingung dan mendengarkan omong kosong Wu Sanyuan Ya, Jin kecil Kami semua dipaksa oleh Wu Sanyuan Mohon maafkan kami Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga Zhao Yun Hai dan Zhao Yun Tian berbicara satu demi satu Wajah mereka penuh sanjungan Keluarga Tidakkah menurutmu konyol mengucapkan kata-kata seperti itu? Maaf, saya sangat sibuk Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda Setelah Zhao Little Jin selesai berbicara Dia siap mematikan batu transmisi suara Jin kecil, tunggu Kami punya sesuatu untuk ditanyakan padamu Zhao Yun Hai buru-buru memanggil Aku tahu kau pasti punya sesuatu untuk ditanyakan padaku saat kau mengirimiku pesan Tapi kenapa aku harus membantumu? Zhao Little Jin mencibir Kami mengakui bahwa kami telah melakukan sesuatu yang mengecewakan Anda Tetapi kami benar-benar menyesalinya Sekarang keluarga Zhao dalam masalah Kamu harus membantu kami Jika kamu tidak membantu kami Keluarga Zhao akan hancur Keluarga Zhao bukan hanya darah dan keringat kami Tetapi juga darah dan keringat ayahmu Bahkan jika kamu tidak ingin memberi kami muka Kamu harus memberi ayahmu muka dan membantu keluarga Zhao Aku akan berlutut dan memohon padamu Zhao Yun Hai berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara keras Jin kecil, aku akan berlutut dan memohon padamu juga Zhao Yun Tian juga berlutut Sekelompok tetua saling berpandangan dan berlutut di tanah satu demi satu Wajah mereka penuh permohonan Melihat pemandangan ini Zhao Little Jin mengerutkan kening dan berkata Apa yang terjadi? Kamu masih belum tahu? Zhao Yun Hai tercengang Saya menyendiri sejak saya kembali Jadi saya tidak tahu Zhao Little Jin menggelengkan kepalanya Seperti ini Setelah kamu kembali ke ibu kota aliansi Dua orang dan seekor anjing tiba-tiba muncul Zhao Yun Hai menghela nafas Dan menjelaskan seluruh ceritanya secara rincin Hmm Ketika Zhao Little Jin mendengar ini Ekspresinya sedikit terkejut Ini jelas ditujukan pada keluarga Zhao dan Wu San Yuan Mungkinkah itu? Sosok Kin Fei Yang dan ilmuwan gila tanpa sadar muncul dalam pikirannya Itu benar Pasti dua orang itu Luar biasa Tanpa menggunakan seorang pun prajurit Mereka menyebabkan keluarga Zhao dan Wu San Yuan jatuh ke kondisi seperti itu Jin kecil, sekarang keluarga Zhao dalam bahaya Kamu harus membantu kami Zhao Yun Hai berteriak Aku tidak bisa membantu Aku tidak punya kemampuan sebanyak itu Zhao Little Jin menggelengkan kepalanya Kau pasti bisa melakukannya Kami semua mendengar bahwa kau sangat dekat dengan cucu tertua wakil pemimpin Ye Tian Selama Ye Tian muncul Semuanya akan beres Zhao Yun Hai buru-buru berkata Kau bahkan tahu tentang ini Sepertinya kau cukup mengkhawatirkanku Zhao Little Jin mencibir Tentu saja Lagipula, kamu keponakan kami Kalau kami tidak peduli padamu Siapa lagi yang harus kami pedulikan Zhao Yun Hai tersenyum menyanjung Enyahlah Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu Tapi aku belum pernah melihat orang yang lebih tidak tahu malu seperti kamu Sejak saat kau hendak membunuhku Keluarga Zhao tidak lagi memiliki hubungan apapun denganku Karena itu Hidup dan mati keluarga Zhao tidak ada hubungannya denganku Di masa depan Jangan mencariku lagi Zhao Little Jin mencibir Dan sosok ilusi itu langsung menghilang 3155 Zhao Yun Hai Zhao Yun Tian Dan para tetua lainnya tercengang di tempat Dan mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk beberapa waktu Apakah ini masih Zhao Xiao Jin yang mereka kenal? Di masa lalu Zhao Xiao Jin sangat setia Terutama kepada keluarganya Dan dia sangat baik dan ramah Namun kini Yang dapat mereka lihat hanyalah sikap dingin dan kejam Sayang Ini membuktikan apa yang mereka katakan Kita bisa melawan kejahatan di surga Tapi kita tidak bisa bertahan dari kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri Keluarga Zhao dihancurkan oleh tangan kita sendiri Seorang tetua mendesah sedih Pertama Keluarga mereka terbunuh Lalu mereka dihianati Tidak peduli seberapa baik seseorang Mereka akan patah semangat saat menghadapi kejadian seperti itu Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Zhao berada dalam keadaan panik Bahkan ada yang mulai mendobrak pintu Pada hari berikutnya Keluarga Zhao menghadapi situasi Di mana mereka dikepung dan dipukuli Bukan hanya rakyat jelata saja Berbagai kekuatan dan klan di kota juga Datang untuk menyerang mereka Mereka tentu tidak benar-benar datang untuk menyerang mereka Dan mereka menggunakan kesempatan ini Untuk membalas dendam pada keluarga Zhao Karena Zhao Eryong Keluarga Zhao telah mengembangkan kekuatannya di kota Dan menyinggung banyak orang Termasuk klan ini Jadi sekarang mereka punya kesempatan untuk membalas dendam Tentu saja mereka tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja Betapa hidup Tiba-tiba Suara tawa samar terdengar Meski tidak terlalu keras Suara itu terdengar jelas di telinga semua orang Hah Mengapa suara itu terdengar begitu familiar? Semua orang tercengang Lalu mereka mendonga untuk melihat ke atas Mereka melihat dua pemuda berdiri di udara Satu berbaju putih dan satu berbaju hitam Mereka adalah Langsung Ekspresi semua orang berubah Qin Fei Yang Si Gilamo Ya, itu mereka Aku melihat mereka dengan kedua mataku sendiri di Wind Ocean City bertahun-tahun yang lalu Mereka sebenarnya juga datang ke Cloud Ocean City Beberapa orang di kota menjadi gempar Mereka menatap keduanya dengan ketakutan Rasa cemas Dan rasa hormat di mata mereka Belum lagi hal lainnya Hanya fakta bahwa mereka berani menantang wakil pemimpin aliansi dan fakta bahwa Qin Fei Yang memasuki kota Lautan Angin untuk melawan Ye Tian demi bayi-bayi tak berdosa di kota Lautan Angin sudah layak mendapatkan rasa hormat mereka Apakah kami mengganggu kalian semua? Orang gila itu terkekeh Tidak, tidak Mereka melambaikan tangannya berulang kali Sungguh lelucon Mereka adalah dua orang ganas yang memiliki senjata ilahi dominator Bahkan wakil pemimpin aliansi penggarap nakal harus meminta perdamaian Siapa yang berani menolak? Keduanya saling memandang dan tersenyum Mereka melangkah maju dan mendarat di langit di atas keluarga Zhao Tentu saja, Zhao Yunhai dan yang lainnya juga melihat mereka pada saat pertama Dan hati mereka langsung menjadi gugup Mengapa kedua orang ini datang ke keluarga Zhao? Menghadapi Qin Fei Yang dan Li Mu bahkan lebih bingung daripada menghadapi tetua ke-10 Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum Saya mendengar bahwa keluarga Zhao sedang dalam masalah Jadi saya datang untuk melihatnya Apa maksudmu? Mungkinkah kalian berdua kenal seseorang dari keluarga Zhao? Zhao Yunhai ragu Jika memang begitu, bukankah kedua orang ini ada di sini untuk membantu keluarga Zhao? Dengan bantuan dua orang kejam ini, siapa yang berani menyentuh keluarga Zhao? Memikirkan hal ini, Zhao Yunhai tidak dapat menahan perasaan gembira Kami kenal salah satu anggota keluarga Zhao Anda Qin Fei Yang menganggup Siapa ini? Zhao Yunhai bertanya dengan penuh harap Dia semakin yakin bahwa mereka ada di sini untuk membantu keluarga Zhao Tidak masalah siapa orangnya Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Itu sebenarnya tidak penting Zhao Yunhai menganggup tanda setuju berulang kali Lalu berkata dengan senyum menyanjung Kehadiran Anda membawa cahaya ke tempat tinggal sederhana klan Zhao saya Silakan masuk Para pelayan, siapkan anggur dan hidangan lezat untuk menjamu kedua tamu terhormat ini Ya Beberapa penjaga menanggapi dan segera berlari untuk membuat pengaturan Tidak perlu Qin Fei Yang melambaikan tangannya Zhao Yunhai tertegun dan berkata sambil tersenyum Ya, 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 aku terlalu norak Bagaimana mungkin anggur dan hidangan biasa bisa masuk ke mata kalian berdua? Orang gila itu berkata, jangan menyanjungku, aku terlalu malas untuk mendengarkan Katakan saja, jika kau ingin aku membantu keluarga Zhao Aku bisa, tetapi kau harus menyerahkan semua urat spiritual dan urat kristalmu Apa? Ekspresi Zhao Yunhai membeku Apa? Kamu tidak mau? Orang gila itu mengangkat alisnya Tidak, tidak, ini kehormatan keluarga Zhao kami Zhao Yunhai melambaikan tangannya berulang kali Baguslah kalau kamu tahu, aku tidak peduli dengan orang biasa Orang gila itu tersenyum bangga Ya, ya, ya Fenaroh dan urat kristal ada di belakang gunung, kalian berdua bisa mengambilnya Zhao Yunhai mengangguk Jika dia ingin mencari perlindungan, dia pasti harus membayar harganya Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan Dan secercah senyum sinis terpancar di mata mereka, pimpin jalan Baiklah, baiklah Zhao Yunhai mengangguk dan buru-buru membawa mereka berdua ke belakang gunung Zhao Yun Tian dan sekelompok tetua juga dengan bersemangat mengikuti di belakang Apa maksud dari kedua hal ini? Mereka sangat saleh di kota Cloud Sea Demi gadis-gadis yang dipermalukan itu, mereka membunuh Ye Yuan Demi bayi-bayi tak berdosa itu, mereka melawan Ye Tian Mengapa mereka berubah setelah datang ke kota Winsea? Mereka benar-benar membantu keluarga Zhao Apakah sampah ini layak mendapatkan bantuan mereka? Semua orang sangat tidak puas ketika melihat pemandangan ini Tidak ada cara lain Bahkan jika mereka benar-benar membantu keluarga Zhao Siapa yang berani mengatakan apapun Saya khawatir bahkan istana iblis pun harus berpikir dua kali sebelum menghadapi mereka Seseorang menggelengkan kepalanya Itulah kekuatan Dengan senjata penguasa, seseorang dapat menjelajahi benua timur tanpa rasa takut Di belakang gunung Tidak buruk, keluarga Zhao mu ternyata memiliki begitu banyak urat roh dan urat roh Orang gila itu mengamati area itu dengan akal sehatnya Dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan Fena roh dan urat roh disini lebih dari sepuluh kali lipat dari keluarga Su di kota Tianyuan Yang merupakan keluarga kakek Su Hua Tapi itu masuk akal Kota Tianyuan hanyalah kota berukuran sedang Tetapi kota Cloud Sea adalah kota super Sebagai salah satu klan terkuat di kota super Keluarga Su tentu saja tidak dapat dibandingkan dengannya Saya senang kamu menyukainya Zhao Yunhai tersenyum menyanjung Kalau begitu, kita tidak akan menahan diri Orang gila itu bertanya Jangan menahan, jangan menahan Zhao Yunhai melambaikan tangannya Baiklah Orang gila itu mengangguk Lalu melambaikan tangannya dan menuangkan energi sucinya ke tanah Menyebabkan seluruh gunung bergetar Tanah retak ketika urat-urat roh dan urat-urat roh keluar dari tanah Beberapa saat kemudian Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim semua urat roh dan urat roh ke dunia kura-kura hitam Dia tidak meninggalkan satu pun untuk keluarga Zhao Zhao Yunhai dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang ketika mereka melihat pemandangan ini Mereka mengira mereka berdua hanya akan mengambil sebagian Tetapi mereka tidak menyangka mereka akan mengambil semuanya Bagaimana keluarga Zhao akan bertahan hidup di masa depan? Apa? Dilihat dari ekspresimu, kamu nampaknya tidak senang Orang gila itu melirik kelompok itu Tidak, tidak Zhao Yunhai buru-buru menggelengkan kepalanya Lalu dia menatap Zhao Yun Tian dan para tetua sambil tersenyum Kami sangat senang, bukan? Ya, ya, ya Zhao Yun Tian dan para tetua mengangguk dengan senyum menyanjung di wajah mereka Orang gila itu berkata Aku tidak suka memaksa orang Kalau kamu benar-benar tidak mau Kamu bisa mengatakannya dan aku akan mengembalikan semuanya kepadamu Kamu terlalu banyak berpikir Kami benar-benar tidak memaksamu Kami memberikannya kepadamu dengan sukarela Zhao Yunhai melambaikan tangannya Dua orang di hadapan mereka adalah satu-satunya penyelamat mereka Jadi mereka tidak bisa menyinggung perasaan mereka apapun yang terjadi Benar-benar Orang gila itu menatapnya dengan curiga Benarkah? Sungguh? Zhao Yunhai mengangguk Itu bagus, aku tidak ingin orang menunjuk-nunjukku dari belakang Dan mengatakan bahwa aku seorang pengganggu Orang gila itu terkekeh Melihat orang gila itu bermain-main dengan orang-orang ini Dan orang-orang ini masih ingin memuja orang gila itu seperti leluhur Kinfei yang tidak bisa menahan tawa dalam hatinya Kemudian Keduanya berbalik dan kembali ke langit di atas gerbang keluarga Zhao Orang gila itu menunjuk ke arah kerumunan di bawah dan berkata Zhao Yunhai, katakan sekali lagi di depan semua orang Fena-fena roh dan urat-urat kristal ini diberikan kepada kita dengan sukarela Baiklah Zhao Yunhai menganggup dan menatap orang-orang di bawah Ia menegakkan punggungnya dan berkata dengan keras Fena spiritual dan urat kristal keluarga Zhao ku diberikan kepada kedua saudara ini atas kemauan kami sendiri Kami juga bersedia bertarung dengan kedua saudara ini selamanya Kalian semua mendengarnya, kan? Kami tidak memaksa keluarga Zhao, jadi jangan membuat tuduhan yang tidak berdasar di masa mendatang dan merusak reputasi kami Orang gila itu memandang semua orang dan berkata Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka Bukankah senjata Soverein merupakan semacam pencegahan yang tak terlihat? Mengatakannya dengan cara yang bermartabat, seolah-olah tidak ada seorang pun yang mengerti Anda Baiklah, Pak Tua Kin, ayo berangkat Orang gila itu terkekeh dan berteriak Oke, Kin Fe yang mengangguk Seketika itu juga keduanya terbang menuju istana penguasa kota Pergi Zhao Yunhai tertegun dan buru-buru bertanya Kalian berdua, mau kemana? Kemana kebebasan kita pergi? Apa pedulimu? Orang gila itu mengangkat alisnya Tidak, masalah keluarga Zhao kita belum terselesaikan Zhao Yunhai buru-buru berkata Orang gila itu menoleh dan menatap Zhao Yunhai dengan sedikit ejekan di matanya Dia berkata dengan nada bercanda, apakah kamu benar-benar berpikir kami di sini untuk membantumu? Apa? Ekspresi Zhao Yunhai membeku Bersekongkol dengan musuh untuk membunuh keponakanmu sendiri Sampah sepertimu, bahkan surga tidak akan membiarkanmu pergi Untuk apa mereka membantumu? Kalau begitu, bukankah kita sedang melawan langit? Ya Tuhan, kita tidak mampu menyinggung mereka Lebih baik kau berdoa untuk dirimu sendiri Kata orang gila itu sambil tersenyum mengejek Jadi begitu Mereka datang ke sini untuk mendapatkan sumber daya keluarga Zhao Sudah kuduga, mereka adalah orang-orang yang saleh Mengapa mereka mau membantu keluarga Zhao? Keluarga Zhao sangat menyedihkan Mereka pikir mereka telah menemukan jalan keluar Tetapi pada akhirnya, mereka menderita kerugian ganda Ini adalah pembalasan Ini sangat memuaskan Semua orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi Dan mereka mulai mengejeknya tanpa menyembunyikannya Adapun orang-orang dari keluarga Zhao Ekspresi mereka sangat jelek Setelah sekian lama, mereka benar-benar mempermainkannya Zhao Yunhai sangat marah hingga ia memuntahkan darah dan berteriak Kalian berdua bajingan, beraninya kalian mempermainkan kami Aku akan membunuh kalian Wuih Orang gila itu tiba-tiba menoleh dan menatap Zhao Yunhai Dengan tatapan tajam di matanya Dia berkata, apa yang kau katakan? Saya tantang kamu untuk mengatakannya lagi Haha Dia berani mengancam akan membunuh mereka Bukankah dia sedang mencari kematian? Bahkan Bloodhole tidak bisa membunuh mereka Dengan dua senjata ilahi berdaulat Siapa dia? Orang-orang di bawah pun ikut tertawa terbahak-bahak Zhao Yunhai menatap mata orang gila itu dan mendengar pembicaraan di bawah Matanya bergetar Ya Keduanya memiliki senjata suci tingkat penguasa Menyinggung mereka berarti mempercepat kehancuran keluarga Zhao 3156 Aku bicara padamu Katakan lagi dan biarkan aku mendengarnya Si gila menatap Zhao Yunhai Matanya bersinar dengan cahaya merah darah Jadi, maaf Aku bicara tanpa berpikir Aku akan Minta maaf Zhao Yunhai merupakan eksistensi tertinggi di alam berdaulat Tetapi pada saat ini Dia malah gemetar ketakutan Dan bahkan tergagap saat berbicara Benar sekali Benar sekali Kalian semua orang hebat Tolong jangan menaruh dendam terhadap kami Zhao Yunhai dan sekelompok tetua juga memohon berulang kali Zhao Yunhai juga berada di alam berdaulat Dan para tetua ini semuanya merupakan alam berdaulat setengah langkah atau alam berdaulat tahap awal Namun sekarang, mereka semua panik Jelas terlihat betapa tingginya prestise Kinfei Yang dan si gila di benua timur Selain petinggi Devil Hall dan Rock Cultivator Alliance Tidak ada seorang pun yang takut pada mereka Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya seperti itu Aku tidak akan menaruh dendam padamu Jaga diri kalian baik-baik, teman-teman Si gila mencibir Pada Tepat saat Kinfei Yang dan si gila hendak menuju ke istana penguasa kota Sesosok tubuh terbang keluar dari istana itu Kamu bahkan berinisiatif untuk datang Si gila tertawa kecil Itu benar Orang yang datang adalah Wu Sanjuan Sebenarnya, mereka telah mengungkapkan tubuh asli mereka kali ini karena Wu Sanjuan Wu Sanjuan terbang mendekat Ketika dia melihat Kinfei Yang dan si gila Pupil matanya sedikit mengecil Ketika dia mendengar laporan penjaga bahwa Kinfei Yang dan Mo si gila telah muncul di keluarga Zhao Dia tidak mempercayainya Dia tidak menyangka itu benar-benar mereka berdua Tuan kota, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami Mereka mencuri semua urat roh dan urat kristal keluarga Zhao kita Zhao Yunhai dan Zhao Yun Tian melihat ini dan segera berlari ke Wu Sanjuan untuk mengeluh Si gila berkata dengan acuh tak acuh, jangan bicara omong kosong Kamu memberikannya kepada kami dengan sukarela Semua orang mendengarnya Itu benar Kita semua mendengarnya Kita bahkan mengatakannya sendiri Zhao Yunhai, Zhao Yun Tian, jangan salah menuduh orang baik Orang-orang di bawah semuanya berbicara membela Kinfei Yang dan si gila Kita salah menuduh orang baik Paru-paru saudara itu hampir meledak karena marah Wu Sanjuan melirik ke arah kelompok Zhao Yunhai Lalu melirik ke arah yang lain di bawah Lalu menatap ke arah kelompok Kinfei Yang dan berkata Kalian berdua datang ke kota Lautan Awan demi sumber daya klan Zhao Jangan bicara omong kosong Mereka memberikannya kepadaku atas kemauan mereka sendiri Kata orang gila Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai hadiah dari keluarga Zhao Wu Sanjuan mengangguk Tuanku Zhao Yunhai dan pria lainnya buru-buru menatap Wu Sanjuan Wajah mereka dipenuhi dengan keluhan Diam Wu Sanjuan memarahi Setelah itu, dia melihat ke arah Kinfei Yang dan Kinwen Tian dan bertanya Apakah kalian punya masalah lain? Lalu apakah kamu ingin kita melakukan hal yang lain? Si gila bertanya balik Jika ini tentang rekonsiliasi dengan wakil pemimpin aliansi Aku sangat berharap Wu Sanjuan menganggup dengan sedikit antisipasi di matanya Benar sekali, kami di sini untuk berdamai Kinfei Yang akhirnya membuka mulutnya dan tersenyum Wu Sanjuan sangat gembira Ini adalah kesempatan Rekonsiliasi adalah niat wakil pemimpin aliansi Asal dia membawa mereka berdua ke ibu kota aliansi untuk bertemu wakil pemimpin aliansi Wakil pemimpin aliansi mungkin akan senang dan memaafkan kesalahannya Kalau begitu aku akan membawamu ke ibu kota aliansi sekarang Wu Sanjuan tidak sabar untuk mengaktifkan altar teleportasi Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru Kinfei Yang melambaikan tangannya Mengapa? Wu Sanjuan tercengang Awalnya, kami ingin berdamai dengan wakil pemimpin aliansi Anda Namun sekarang, saya agak ragu Kinfei Yang menggelengkan kepalanya Apa yang perlu diragukan? Setelah berdamai, itu akan menguntungkan semua pihak Wu Sanjuan bingung Jelas sekali Dia sama seperti keluarga Zhao sebelumnya Dia juga menganggap Kinfei Yang dan Kinwen Tian sebagai penyelamat hidupnya Tentu saja saya harus ragu Selama ini, aku tidak pernah menampakkan wajahku karena aku selalu bertanya tentang karakter aliansi penggarap nakal Meskipun Ye Yuan telah melakukan hal-hal yang keterlaluan di kota laut angin Aku masih memiliki mentalitas untuk menjadi orang yang beruntung Ye Yuan mungkin merupakan pengecualian Jadi aku ingin melihat apakah aliansi penggarap nakalmu layak untuk diajak berteman Awalnya, saya cukup puas Semua orang mengatakan bahwa tujuan aliansi penggarap nakal adalah untuk melindungi kepentingan rakyat Reputasi Anda di benua timur cukup baik Tetapi yang tidak saya duga adalah ketika saya tiba di Cloud C-City Saya menemukan bahwa keadaannya tidak seperti itu Jejak kekecewaan merayap di wajah Qin Fei Yang Saya bisa menjelaskannya Wu Sanyuan berkata buru-buru Aku sudah mendengarnya Kau tidak perlu menjelaskannya Tetua ke-10 ingin membunuh Zhao Xiaojin dan Mo Yuan Yuan karena dia ingin melindungi mereka Dan kau tidak ragu menghancurkan seluruh kota demi benda suci spasial milik Mo Yuan Yuan Keluarga Zhao bahkan lebih keterlaluan Demi melindungi diri mereka sendiri Mereka tidak ragu-ragu menyakiti keponakan mereka sendiri Menurut pendapatku, hal-hal ini sepenuhnya jahat Jadi sekarang, aku harus mempertimbangkan kembali apakah akan berdamai dengan wakil pemimpin aliansi Qin Fei Yang tersenyum tipis Jangan Itu hanya kasus yang terisolasi Sebenarnya, sejujurnya, kami semua diancam oleh tetua ke-10 Tujuan aliansi penggarap nakal kami tidak pernah berubah Kami selalu melindungi kepentingan rakyat Wu Sanyuan berbicara dengan cemas Sebuah lelucon Jika saat itu aliansi penggarap nakal baru saja berdiri, maka kami masih akan mempercayainya Tapi sekarang, hal itu sudah lama berlalu Kalian sekelompok bajingan egois Kalian parasit benua timur Meskipun balai iblis mendominasi, mereka selalu melindungi benua timur Tapi bagaimana dengan aliansi penggarap nakalmu? Sekarang, kamu hanya tahu cara menindas orang lain Itu benar Pertama, Ye Yuan yang melukai gadis-gadis tak berdosa di kota Laut Angin Lalu, Ye Tian yang membunuh bayi-bayi di kota Laut Angin Sekarang, keadaannya lebih buruk lagi Cucu seorang tetua berani secara terbuka menyakiti Zhao Eryong Seorang pahlawan yang mempertahankan perbatasan ibu kota aliansi Keluarga mereka meninggal dengan kematian yang tidak adil Apa gunanya bicara tentang tujuan jika mereka malah menyakiti rakyatnya sendiri? Bukankah mereka hanya menipu diri mereka sendiri? Semua orang menatap Wu Sanyuan dengan pandangan jijik dan jijik Hati Wu Sanyuan hancur Kemarahan orang-orang tampaknya tidak dapat diredakan Apakah kamu melihatnya? Ini bukan apa yang kami katakan Ini apa yang dikatakan semua orang Bagaimana dengan aliansi penggarap nakal? Semua orang di sana berpikiran terbuka Setelah kupikir-pikir, kupikir sebaiknya aku masuk saja ke balai iblis Qin Fei yang tersenyum Masuki Aula Iblis Mata Wu Sanyuan bergetar Itu benar Setidaknya balai iblis tidak mengecewakan hati nuraninya dan orang-orang di benua timur Jika kamu punya waktu, bantu aku memberitahu wakil pemimpinmu bahwa aku tidak mampu menyinggung aliansi penggarap nakal Selamat tinggal Qin Fei yang menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum Kemudian, dia membuka altar dan pergi bersama ilmuwan gila Wu Sanyuan ingin tinggal bersama mereka berdua, tetapi dia tidak berani bergerak Dia hanya bisa terlihat kesal Hal yang sama berlaku untuk keluarga Zhao Meskipun keluarga Zhao dianggap sebagai keluarga super di benua timur Mereka hanya bisa merasa cemberut dan marah ketika menghadapi Qin Fei yang dan ilmuwan gila Situasinya menjadi serius sekarang Qin Fei yang dan si Gilamo sebenarnya ingin bergabung dengan balai iblis Wakil pemimpin jelas-jelas berusaha menarik hati mereka dan membuat mereka bergabung dengan aliansi penggarap nakal Namun sekarang, dengan adanya tetua kesepuluh dan Wu Sanyuan yang mengacaukan segalanya Semuanya menjadi hancur Aku rasa jika wakil pemimpin mengetahuinya, mereka berdua akan menderita Ada juga keluarga Zhao Keluarga Zhao juga kaki tangan Di mata wakil pemimpin, dia bahkan tidak peduli dengan Wu Sanyuan, apalagi keluarga Zhao Dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu Saya khawatir kita tidak perlu melakukan apapun Keluarga Zhao juga akan hancur Pembalasan ini sungguh memuaskan Begitu Qin Fei yang dan ilmuwan gila pergi, orang-orang mulai berdiskusi tanpa henti Dulu, mereka akan membicarakan Wu Sanyuan di belakang Namun, sekarang, mereka sama sekali tidak takut Jadi bagaimana jika dia mendengarnya? Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri Apakah mereka masih ingin membunuh mereka? Wu Sanyuan melirik kerumunan di bawah, berbalik, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan wajah muram Adapun keluarga Zhao, mereka hanya bisa menderita dalam diam, tidak mampu menyuarakan kepahitan mereka Mereka mengira setelah mendengarkan perkataan Wu Sanyuan, mereka bisa mendapatkan dukungan dari tetua ke-10 Mereka tidak menyangka keadaan akan berkembang sampai ke titik ini Sekarang, mereka tidak hanya tidak mendapat dukungan apapun, tetapi mereka juga kehilangan semua sumber dayanya Yang lebih penting, nasib keluarga Zhao tidak berubah sama sekali Mereka berada dalam bahaya yang mengancam Mereka telah menderita kekalahan ganda, kata-kata ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan situasi mereka saat ini Mereka telah menderita kekalahan telak 3157 Itu benar, ini adalah langkah besar yang disebutkan Qin Fei Yang Dia ingin menggunakan tangan wakil pemimpin untuk membunuh kesombongan tetua ke-10 Meskipun dia tidak tahu apakah wakil pemimpin ingin berdamai dengannya karena suatu konspirasi Dia dapat memanfaatkan hal ini dari seberapa besar perhatian wakil pemimpin terhadapnya Rekonsiliasi membutuhkan ketulusan Sekarang karena dia tidak mau berdamai karena tetua ke-10 Wakil pemimpin pasti akan menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini untuk menunjukkan ketulusannya Dengan kata lain Dia bisa mengalahkan orang-orang ini tanpa mengeluarkan satu pun prajurit Adapun keluarga Zhao dan Wu San Yuan, tak perlu dikatakan lagi Mereka pasti akan menjadi umpan meriam Seperti yang diharapkan Ibu kota aliansi Saat ini, di sebuah aula besar Apa? Wakil pemimpin tiba-tiba berdiri dan menatap dua sosok di kehampaan di depannya Kedua tokoh tersebut adalah Lu Zheng Yuan dan Zhuotian Sheng Tuan, ini benar sekali Awalnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya ingin berdamai denganmu Tetapi apa yang dilakukan oleh tetua ke-10 dan Wu San Yuan membuat mereka sangat jijik Mereka bahkan mengumumkan di depan umum bahwa mereka ingin bergabung dengan Istana Iblis Keduanya berkata Kedua bajingan sialan ini, beraninya mereka merusak kebaikanku Wakil pemimpin meraung bagai guntur, tatapan matanya tampak suram dan menakutkan Hal yang bagus Zhuotian Sheng dan Lu Zheng Yuan saling berpandangan dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dipikirkan Qin Fei Yang dan yang lainnya Bahwa wakil pemimpin ingin berdamai dengan mereka karena suatu konspirasi Wakil ketua tampaknya menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya Ia menenangkan amarah di hatinya dan menatap mereka berdua Apakah kalian tahu mengapa aku ingin berdamai dengan mereka? Kami tidak berani berspekulasi Keduanya buru-buru menundukkan kepala Dalam Wakil ketua menganggup dan berkata sambil tersenyum Saya sangat mengagumi kalian berdua Tahukah kalian mengapa? Tolong beritahu kami, Tuan Keduanya berkata dengan hormat Karena kamu sudah melakukan tugasmu Sama seperti berdamai dengan mereka Kalau itu orang lain, mereka pasti akan memikirkannya Tapi kamu tidak Wakil ketua tersenyum tipis lalu mendesah Mungkin banyak orang menduga bahwa aku ingin berdamai dengan mereka Karena sebuah konspirasi Yang ingin kukatakan adalah Bagaimana bisa ada begitu banyak konspirasi di dunia ini? Ya, ya, ya Mereka semua adalah sekelompok penjahat Yang mengukur hati seorang pria sejati Keduanya mengangguk Itu agak terlalu berlebihan Tuan-tuan, saya tidak berani mengakuinya Namun, kali ini Aku benar-benar melakukan ini Demi kebaikan aliansi penggarap nakal kita Wakil pemimpin itu mendesah Mendengar ini, Zuo Tian Sheng dan pria lainnya Tidak dapat menahan sedikitpun kecurigaan di mata mereka Saat itu, pertempuran antara Balai Darah dan Qin Fei Yang terjadi di kota Laut Angin milikmu Aku yakin kalian semua mengetahui metodenya Lebih baik daripada orang lain Kata wakil pemimpin Ya, dia sendiri sudah sangat luar biasa Dan dia bahkan memiliki senjata ilahi Dominator Dapat dikatakan bahwa saat menghadapi dia dan Matman Moe Bahkan aliansi penggarap nakal dan istana iblis kita Harus memperlakukan mereka dengan hati-hati Keduanya mengangguk Salah Wakil pemimpin itu menggelengkan kepalanya Salah Apa kesalahan kita? Keduanya mencurigakan Frase, bersikap hati-hati Hanya cocok untuk Demon Hall Dan aliansi penggarap nakal kita sama sekali Tidak berdaya melawan mereka Karena aliansi penggarap nakal kita Tidak memiliki senjata Dominator Wakil pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam Itu benar Keduanya mengangguk Wakil pemimpin aliansi melanjutkan Kalau begitu katakan padaku Mengapa aliansi penggarap jahat kita Tidak dapat dibandingkan dengan balai iblis? Ini Keduanya merenung sejenak sebelum menatap Wakil pemimpin aliansi dan berkata pada saat yang sama Senjata Dominator Itu benar Yang tidak kami miliki adalah senjata Dominator Wakil pemimpin aliansi mengangguk Lu Zheng Yuan terkejut dan bertanya Tuan, apakah maksud Anda kami merebut senjata Dominator Dari tangan Qin Fei Yang? Dirampas Wakil ketua aliansi itu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang konyol seperti itu? Ah Bukankah begitu? Lu Zheng Yuan sedikit bingung Tentu saja tidak Apa bedanya ini dengan bandit? Lagipula, kita tidak punya kekuatan untuk melakukan itu Jadi, kami hanya bisa menunjukkan niat baik kami kepada mereka dan membiarkan mereka bergabung dengan aliansi penggarap nakal kami Wakil pemimpin aliansi tersenyum Begitulah kenyataannya Mereka berdua tiba-tiba mengerti Itulah arti rekonsiliasi Saya sangat berharap mereka dapat bergabung dengan aliansi penggarap nakal Jika memungkinkan, aku bahkan rela menyerahkan jabatanku sebagai wakil pemimpin aliansi kepada mereka Wakil pemimpin aliansi mendesah Zuo Tian Sheng berkata dengan curiga, jika itu memang niatmu, lalu mengapa kau berusaha keras membunuh mereka saat itu Saat itu, aku tidak tahu bahwa mereka memiliki senjata berdaulat Jika aku tahu, apakah aku akan menyinggung mereka demi Wang Hui Wakil pemimpin aliansi menggelengkan kepalanya Kalau begitu, masalah ini agak sulit untuk ditangani sekarang Tidak mudah bagi Qin Fei Yang untuk memiliki ide rekonsiliasi Tetapi sekarang tetua ke-10 dan yang lainnya telah menimbulkan masalah Ketika Lu Zheng Yuan mengatakan ini, wajahnya penuh kekhawatiran Jadi, masalah ini harus diselesaikan secepatnya Tatapan mata wakil pemimpin aliansi berubah dingin Bagaimana kita menyelesaikannya? Mereka berdua bertanya Wakil ketua aliansi merenung sejenak Kemudian, cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam Masalah ini harus diselesaikan dari akarnya Maksudmu tetua ke-10 Lu Zheng Yuan dan Zhuotian Sheng terkejut Jangan khawatir tentang masalah ini Sedangkan kamu, bisakah kamu menghubungi Qin Fei Yang dan yang lainnya? Wakil pemimpin aliansi merasa ragu Kita Lu Zheng Yuan dan Zhuotian Sheng tercengang Ya Wakil ketua aliansi menganggup dan menatap Zhuotian Sheng Bukankah kamu mengatakan bahwa putrimu melarikan diri bersama mereka? Anda dapat mencoba menghubungi putri Anda Anak yang tidak berbakti ini, mengapa aku harus menghubunginya? Zhuotian Sheng berpura-pura marah Jangan, jangan, jangan Semua sudah berlalu Kenapa kamu masih marah? Wakil pemimpin aliansi menghiburnya Tapi aku masih merasa tidak nyaman Jika bukan karena gadis malang ini Apakah Qin Fei Yang dan yang lainnya bisa melarikan diri? Zhuotian Sheng berkata dengan marah Kamu juga harus berpikir begitu Bahkan jika putrimu tidak membantu mereka Mereka masih memiliki senjata ilahi berdaulat Kau tidak bisa membunuh mereka Sekarang setelah saya pikir-pikir lagi Putri Anda memiliki penglihatan yang bagus Bagaimanapun, seorang pemuda dengan bakat luar biasa Dan senjata ilahi berdaulat adalah satu-satunya di alam awan langit Wakil pemimpin aliansi tertawa Saya Apa lagi yang ingin dikatakan Zhuotian Sheng? Cukup, cukup Pria dewasa sepertimu sangat pelin-pelan Kirim pesan pada putrimu dan katakan padanya Untuk memberitahu Qin Fei Yang dan Si Gilamo Bahwa kita tulus ingin berdamai Adapun kalian berdua, kalian dapat menggunakan hubungan antara Si Gilamo dan Zhuotian Untuk membujuk mereka dengan alasan dan emosi Saya percaya bahwa selama mereka melihat ketulusan kita Mereka pasti akan berdamai dengan kita Wakil pemimpin aliansi tersenyum Jika kita menjelaskannya dengan jelas Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berdamai Namun, saya khawatir akan sedikit sulit untuk membuat mereka bergabung dengan aliansi penggarap nakal kita Lu Zheng Yuan menghela nafas Tidak ada hal yang sulit di dunia ini Saya khawatir ada orang yang bersedia melakukannya Jika pada akhirnya, mereka benar-benar tidak ingin bergabung dengan aliansi penggarap nakal kita Itu tidak masalah Kita hanya harus berhubungan baik dengan mereka Selain itu, kita bisa menghubungkan mereka dengan aliansi penggarap jahat kita melalui Zhuotian Wakil pemimpin aliansi tertawa Apa maksudmu? Zhuotian Sheng dan Zhuotian Sheng bingung Pikirkanlah, selama Mogila dan Zhuotian Sheng menikah Bukankah kita akan menjadi keluarga? Wakil pemimpin aliansi tertawa Itu masuk akal Lu Zheng Yuan mengangguk Ia lalu menatap Zhuotian Sheng dan berkata sambil tersenyum Zhuotua, karena wakil pemimpin aliansi telah mengatakannya Jangan bersikap icik Kirim pesan ke Xiaoxian dan minta dia untuk kembali Lu Zheng Yuan benar Sebagai seorang pria, kamu seharusnya lebih murah hati Lagipula, kamu adalah ayahnya Bagaimana mungkin dia menyimpan dendam padamu? Lakukan dengan baik Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan memberimu hadiah besar Wakil pemimpin aliansi tersenyum Terima kasih, Tuhan Keduanya membungkuk dan mengucapkan terima kasih Baiklah, itu saja untuk saat ini Sosok wakil pemimpin aliansi dengan cepat menghilang setelah dia selesai berbicara Zhuotian Sheng menyimpan batu suara ilahi dan merenung sejenak Ia kemudian menatap Lu Zheng Yuan dan berkata Menurutmu, apakah kita harus berterus terang kepada wakil pemimpin aliansi? Bersikap jujur Lu Zheng Yuan terkejut Dia mengirimkan suaranya, apakah kamu gila? Tidak Zhuotian Sheng menggelengkan kepalanya Jika kamu tidak gila, mengapa kamu punya pikiran seperti itu? Lu Zheng Yuan mengerutkan kening Maksudku, karena wakil pemimpin aliansi sudah menyatakan niatnya dengan jelas Kita tidak perlu lagi menyembunyikannya Kata Zhuotian Sheng Konyol Lu Zheng Yuan melotot padanya, dan berkata, ini masalah lain Meskipun wakil ketua aliansi ingin mengambil hati Qin Fei Yang dan yang lainnya saat ini Jika dia tahu bahwa kita pernah berbohong kepadanya di masa lalu Menurutmu apakah dengan kepribadiannya, dia akan memaafkan kita? Itu tampaknya benar Zhuotian Sheng berpikir hati-hati dan mengangguk Jadi, hubungan kita dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak boleh terbongkar Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan Lu Zheng Yuan berkata dengan suara yang dalam Mengerti Zhuotian Sheng mengangguk Setelah berpikir sejenak, dia berkata Kalau begitu, mari kita kirim pesan ke Qin Fei Yang sekarang dan katakan ini padanya Ya Lu Zheng Yuan mengangguk Saat mereka berdua mengirim pesan kepada Qin Fei Yang, wakil pemimpin aliansi Yang sedang duduk di aula utama, mengaktifkan batu suara ilahi lagi Berdengung Tidak lama setelah itu Sosok muncul Sosok itu adalah Xing San yang muncul di kota Laut Angin Salam, Tuhan Xing San membungkuk dan memberi hormat Wakil pemimpin aliansi berkata Sampaikan perintah, minta sepuluh tetua untuk segera datang kepadaku Undang juga Zhao Xiao Jin dan kepala Aula Agung Selain itu, pergilah ke kota Laut Awan dan bawa Wu Sanyuan dan orang yang bertanggung jawab atas keluarga Zhao kepadaku Ya Xing San menanggapi dengan hormat, dan sosok itu dengan cepat menghilang Berani sekali kau merusak rencanaku Tidak peduli siapapun kau, aku tidak akan membiarkanmu hidup mudah Wakil pemimpin aliansi menyimpan batu suara ilahi, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat Setelah beberapa saat, sepuluh sosok memasuki Aula Utama satu demi satu Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan semuanya memancarkan aura yang tak terduga Di antara mereka, tetua kesepuluh ada di antara mereka Pada saat ini, ekspresinya teramat gelisah Wakil pemimpin aliansi menatapnya dengan tatapan mata yang sangat muram Sembilan tetua lainnya menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Jelas sekali Mereka juga mendengar beberapa rumor Momen lain berlalu Dua sosok memasuki Aula Utama Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah putih Ia memiliki rambut putih dan janggut putih, dan ia tampak seperti orang abadi Dia adalah lelaki tua yang dilihatkin Feiyang dan Zhao Xiaojin di alun-alun ketika mereka keluar dari tempat persidangan Kesepuluh tetua itu menatap orang ini dengan sedikit ketakutan di mata mereka Di belakang lelaki tua berjubah putih itu adalah Zhao Xiaojin 3158 Salam, Wakil pemimpin, para tetua Zhao Xiaojin membungku kepada mereka satu persatu Kamu Zhao Xiaojin Salah seorang tetua bertanya Ya, benar Zhao Xiaojin menganggup dengan hormat Tetua itu berkata Saya mendengar bahwa Anda telah memahami hukum cahaya tingkat ketiga Ya Zhao Xiaojin melambaikan tangannya, dan pedang cahaya suci muncul Itu benar-benar yang ketiga yang mendalam Lumayan, lumayan Selain tetua kesepuluh, tetua lainnya penuh pujian Zhao Xiaojin membubarkan pedang cahaya suci dan diam-diam mundur ke samping Orang tua berjubah putih itu melirik ke arah tetua kesepuluh, lalu menatap wakil pemimpin dan berkata Orang tua Ye, Anda memanggil kami semua kesini, apakah ada sesuatu yang penting? Ya Wakil pemimpin menganggup dan berkata, tapi jangan khawatir, itu tidak akan menyita banyak waktumu Itu bagus Orang tua ini sangat sibuk mengelola balai agung yang begitu besar Pria tua berjubah putih itu terkekeh Sibuk Bagaimana bisa kau berani berkata seperti itu? Siapa yang tidak tahu bahwa Anda bersembunyi di pegunungan sepanjang hari? Wakil pemimpin memutar matanya Ehem Orang tua berjubah putih itu terbatuk kering, tampak agak malu Wakil ketua melirik ke sepuluh tetua dan berkata, baiklah, kembali ke topik Kali ini, aku memanggil semua orang kesini karena ada sesuatu yang harusku selidiki Zhao Xiaojin Zhao Xiaojin tercengang Mengapa dia memanggil namanya begitu, dia tiba Dia cepat-cepat melangkah maju dan berkata dengan hormat, murid ini ada di sini Wakil pemimpin berkata, izinkan saya bertanya kepadamu Ketika kamu kembali untuk menguburkan jenazah orang tuamu, apakah terjadi sesuatu? Ini Zhao Xiaojin tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah tetua ke sepuluh Pada saat yang sama, tetua ke sepuluh juga menatapnya dengan sedikit ancaman di matanya Jangan takut Dengan adanya aku dan ketua olah agung di sini, tak seorang pun berani berbuat apapun kepadamu Kata wakil pemimpin Zhao Xiaojin menarik nafas dalam-dalam, menatap wakil pemimpin, dan mengangguk Kali ini, aku memang menemui banyak hal ketika aku kembali Aku bahkan hampir kehilangan nyawaku bersama Mo Yuanyu Ceritakan padaku rinciannya Kata wakil pemimpin Pada saat itu, Zhao Xiaojin menceritakan semua yang telah terjadi Jangan memfitnah saya Saya tidak tahu tentang ini Tetua ke sepuluh segera berteriak Penatua, murid ini sangat menghormatimu karena kau adalah orang penting di aliansi penggarap nakal kami Namun, aku tidak menyangka kau bahkan tidak berani menerimanya Mata Zhao Xiaojin dipenuhi dengan penghinaan Tidak masuk akal Apakah seperti ini caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Tetua ke sepuluh sangat marah Diam! Wakil ketua aliansi menatapnya tajam Leher tetua ke sepuluh menyusut ke belakang Dan ada jejak ketakutan yang jelas di wajahnya Wakil ketua aliansi melirik Zhao Xiaojin, lalu menatap lelaki tua berjubah putih Dan sembilan tetua lainnya Aku yakin kalian semua juga pernah mendengar tentang ini Orang tua ini benar-benar Tidak tahu Ini hal yang cukup baru Kata lelaki tua berjubah putih itu sambil tersenyum Tidak mengherankan jika kamu tidak tahu Wakil pemimpin aliansi berkata lirih sebelum menatap Sembilan tetua lainnya Orang tua berjubah putih itu tersenyum canggung Dan tidak mengatakan apapun lagi Sembilan tetua saling memandang dan mengangguk Kami memang pernah mendengarnya Tetapi itu hanya rumor Kami masih perlu memverifikasinya Benar sekali Kita perlu memverifikasinya Saya ingin melihat siapa yang berada di balik semua ini Dan mencoreng reputasi aliansi pembudidaya nakal kita Wakil ketua aliansi berteriak Pupil mata tetua ke sepuluh mengecil Dan dia menjadi semakin bingung Ya ya Diiringi serangkaian langkah kaki Sing San masuk dari luar Menatap Wakil ketua aliansi di atas Dan berkata dengan hormat Tuan, saya yang membawa mereka ke sini Biarkan mereka masuk Kata Wakil ketua aliansi Siapa ini? Semua orang tidak dapat menahan diri Untuk tidak menoleh keluar dengan curiga Datang Sing San berteriak keras Langsung Tiga pria setengah bayar berlari masuk Melihat mereka bertiga Ekspresi tetua ke sepuluh berubah drastis Mata Zhao Xiaojin dipenuhi dengan kebencian Karena ketiga orang ini adalah Hu Sanyuan, Zhao Yunhai, dan Zhao Yun Tian Salam, Wakil ketua aliansi Salam, para tetua Begitu mereka bertiga memasuki aula utama Mereka langsung berlutut di tanah karena ketakutan Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini? Wakil ketua aliansi berkata dengan suara yang dalam Ya, tidak, 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 kami tidak tahu Mereka bertiga menggelengkan kepala Kamu tahu atau tidak? Wakil ketua aliansi berteriak Ya, ya Mereka bertiga menganggup berulang kali Kalau begitu, katakan padaku Siapa yang memerintahkanmu melakukan semua ini? Kata Wakil ketua aliansi Jika keberani mengatakan satu katapun Aku akan membunuhmu Tetua ke sepuluh menyampaikan suaranya Ketiganya gemetar dan wajah mereka menjadi pucat Di satu sisi ada Wakil ketua aliansi Dan di sisi lain ada tetua ke sepuluh Tidak peduli apapun, itu adalah jalan buntu Wakil ketua aliansi melirik tetua ke sepuluh dan berkata Jangan khawatir dan bicaralah dengan berani Selama kamu mengatakan yang sebenarnya Aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu hukuman yang lebih ringan Namun, jika kamu berani berbohong kepadaku Maka kamu dapat menunggu klanmu dimusnahkan Dimusnahkan Ketiganya gemetar dan berkata Kami katakan, kami katakan Ini semua diperintahkan oleh tetua ke sepuluh Kau sedang mencari kematian Niat membunuh tetua ke sepuluh meningkat saat dia menamparkan mereka bertiga Mengganggu Wakil ketua aliansi membanting tongkat di tangannya ke tanah Dan aura mengerikan segera menyerbu ke arah tetua ke sepuluh Tetua ke sepuluh mengeluarkan erangan menyedihkan dan segera memuntahkan setegup darah Dia terus mundur Dan wajahnya menjadi pucat Wakil ketua aliansi menatapnya dengan muram dan berkata Biarkan aku katakan padamu, jika keberani bertindak lagi, aku akan langsung melumpuhkanmu Tetua ke sepuluh menatap wakil ketua aliansi dengan ekspresi ketakutan Wakil ketua aliansi mendengus dingin, menatap usanyuan dan dua orang lainnya, dan berkata Lanjutkan, aku ingin tahu segalanya Ya Mereka bertiga menganggup dan buru-buru memberitahukan kebenarannya Situaten, apa kau bodoh? Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Penyebab masalah ini adalah kesalahan cucumu Kamu seharusnya mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Zhao Xiaojin Tetapi kamu sebenarnya ingin menyakitinya Bagaimana kamu bisa menjadi sesepu aliansi penggarap nakal seperti ini? Apakah kau tahu bagaimana dunia akan membicarakan aliansi penggarap nakal di belakang kita jika masalah ini menyebar? Sembilan tetua agung segera menatap tetua ke sepuluh dengan marah Masalah ini sudah tersebar Sekarang, aliansi penggarap nakal kita telah menjadi tumor ganas di benua timur Setiap orang berhak membunuh kita Bahkan mereka yang awalnya setia pada aliansi penggarap jahat kita kini telah berpihak pada istana iblis Aliansi penggarap nakal kita akan hancur di tangan orang seperti dia cepat atau lambat Wakil ketua aliansi meraung Saya salah Tapi bukankah kamu salah? Siapa yang pertama kali menyerang Kinfei Yang dan yang lainnya saat itu? Katakan saja bahwa Ye Yuan menindas pria dan wanita di kota Laut Angin dan melakukan segala macam kejahatan Bukankah ini merusak reputasi aliansi penggarap nakal kita? Tetua ke sepuluh menatap wakil ketua aliansi dengan pandangan tidak yakin Ya Memang akulah yang menyerang Kinfei Yang pertama kali Ye Yuan memang salah Tetapi apakah saya melanjutkan masalah itu? Kalian semua juga melihatnya Bukan saja aku tidak melanjutkan masalah ini Tetapi aku juga mencari kesempatan untuk berdamai dengan Kinfei Yang dan yang lainnya Tadinya mereka mau berdamai dengan kita Tapi karena keegoisan dan kesalahan kalian Semua usaha kita jadi sia-sia Apakah kamu tahu bahwa Kinfei Yang dan si Gilamo berguna bagi aliansi penggarap jahat kita? Asalkan mereka bersedia bergabung dengan aliansi penggarap nakal kita Maka aliansi penggarap nakal kita akan benar-benar punya modal untuk melawan istana iblis Kamu sama sekali tidak mampu melakukan apapun Selain pandai merusak sesuatu Wakil ketua aliansi sangat marah Itu benar Kinfei Yang dan yang lainnya memiliki senjata ilahi berdaulat Bagi aliansi kultifator nakal kita Mereka adalah penyelamat yang dikirim oleh surga Para tetua agung lainnya mengangguk satu demi satu Tetua kesepuluh menundukkan kepalanya Matanya dipenuhi amarah dan kengganan Wakil ketua aliansi menatap lelaki tua berjubah putih itu dan berkata Kawan lama, menurutmu bagaimana kita harus menangani masalah ini? Hanya itu Pria tua berjubah putih itu melirik Zhao Xiaojin Lalu melirik tetua kesepuluh sebelum berbicara dengan acuh-ta'acuh Menurutku gadis kecil itu, Xiaojin, sangat menyedihkan Di sisi lain, Zhao Eryong sangat setia dan bersungguh-sungguh kepada aliansi penggarap bajingan kita Dia benar-benar mati dengan kematian yang tidak adil Saya mengerti apa yang Anda katakan Wakil ketua aliansi mengangguk Lalu menatap ke arah sembilan tetua agung dan berkata Saya yakin kalian semua juga mengerti Reputasi aliansi penggarap nakal kita sama sekali tidak boleh jatuh seperti ini Kalau tidak, aliansi penggarap nakal kita akan hancur cepat atau lambat Kesembilan tetua agung mengangguk serempak Jadi, kita harus memberi dunia penjelasan yang memuaskan tentang masalah ini Saya secara resmi mengumumkan bahwa tetua kesepuluh dicopot dari jabatannya sebagai tetua Dan Wu Sanyuan dicopot dari jabatannya sebagai gubernur kota Ocean of Cloud Selain itu, segera pergi ke kota dan berlutut di alun-alun di pusat kota untuk meminta maaf dan bertobat Kata Wakil Ketua Aliansi Apa? Ekspresi tetua kesepuluh berubah, dan dia membentak Wakil Ketua Aliansi Kamu tidak punya wewenang Hanya Ketua Aliansi yang berhak memberhentikanku dari jabatanku sebagai tetua Baiklah kalau begitu, kami akan meminta Master Aliansi untuk membuat keputusan Tapi kau harus memikirkannya baik-baik Berdasarkan karakter Ketua Aliansi, jika dia tahu tentang ini Tidak akan semudah itu kau dicopot dari jabatanmu sebagai tetua Karena Aliansi Penggarap Nakal didirikan oleh Master Aliansi seorang diri Itu adalah pekerjaan seumur hidupnya Dia sama sekali tidak akan menoleransi siapapun yang mencoreng reputasi Aliansi Penggarap Nakal seperti ini Wakil Ketua Aliansi mencibir Wajah tetua kesepuluh langsung berubah pucat pasi Wakil Ketua Aliansi memandang kesembilan tetua agung lainnya dan berkata Jika ada di antara kalian yang keberatan, silakan sampaikan Tidak Kesembilan tetua agung itu menggelengkan kepala Baiklah Lakukan segera Sing San Wakil Ketua Aliansi berteriak Ya, Tuan Sing San melangkah maju Bawa mereka ke kota Lautan Awan Jika ada di antara mereka yang berani membuat masalah, bunuh mereka tanpa ampun Dengan itu, Wakil Ketua Aliansi melemparkan tongkat jalan berbentuk ular di tangannya ke Sing San Sing San meraih tongkat itu dan langsung merasa percaya diri Dia menganggup dan berkata Ya, Tuan Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Tetua Kesepuluh, Wu San Yuan, dan dua orang lainnya dan berkata Silakan Beraninya Wu San Yuan dan Zhao Yunhai mengatakan sesuatu Mereka bergegas bangkit dan berjalan keluar Namun wajah Tetua Kesepuluh dipenuhi amarah Ia melotot ke arah Wakil Ketua Aliansi dan berteriak Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini Betapa merepotkannya Pria Tua Berjubah Putih itu menggelengkan kepalanya Dengan lambayan tangannya, kekuatan hukum melonjak Waktu di Aula Utama langsung berhenti Kemudian, dia melangkah maju dan langsung mendarat di depan Tetua Kesepuluh Langsung menghancurkan Laut Ki Tetua Kesepuluh Inilah makna mendalam dari hukum waktu Hentikan waktu Setelah Laut Ki hancur, lelaki Tua Berjubah Putih itu melambaikan tangannya lagi Waktu di Aula Utama kembali normal Tetua Kesepuluh segera menjerit Bawa dia pergi Orang Tua Berjubah Putih itu melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh Ya Sing San menanggapi dengan hormat Dia meraih Tetua Kesepuluh dan pergi bersama Wu San Yuan dan dua orang lainnya 3159 Fiuh Setelah Sing San pergi bersama mereka berempat Wakil Pemimpin Aliansi menghela napas lega Akhirnya beres Semoga saja kita bisa menyelamatkan sebagian reputasi kita Salah satu Tetua mendesah dalam dan bertanya Siapa yang akan menggantikan Tetua Kesepuluh sekarang? Tidak usah terburu-buru Kita kesampingkan dulu untuk saat ini Wakil Pemimpin Aliansi melambaikan tangannya dan menatap Zhao Xiaojin Saya harap Anda tidak akan kecewa dengan Aliansi Penggarap Nakal kami karena ini Sebenarnya, seseorang seperti Tetua Kesepuluh hanyalah pengecualian Aku tidak akan melakukannya Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya Itu bagus Bekerjalah dengan giat Dengan bakatmu, kau pasti akan meraih sesuatu di masa depan Jika ada yang tidak kau mengerti, jangan ragu untuk mencari Yetian Kau adalah keturunan yang setia Aku akan menyuruhnya untuk menjagamu Wakil Pemimpin Aliansi tersenyum Terima kasih, Wakil Pemimpin Aliansi Zhao Xiaojin membungku dan mengucapkan terima kasih padanya Kota Laut Awan Dengan kedatangan Tetua Kesepuluh dan tiga orang lainnya, seluruh kota menjadi gempar Jadi dia adalah Tetua Kesepuluh Wajahnya lusuh sekali, matanya juling Sekali lihat saja aku tahu dia bukan orang baik Semua orang berkumpul di luar Alun-Alun dan mengumpat tanpa henti Tetua Kesepuluh berdiri di Alun-Alun, matanya dipenuhi amarah Berlutut Xing San menatapnya tanpa ekspresi Wu Sanyuan dan dua orang lainnya sudah berlutut Tetapi Tetua Kesepuluh tidak berlutut karena statusnya Xing San, kau hanya seekor anjing di hadapan Wakil Pemimpin Aliansi Apa yang kau lakukan dengan sombong? Tidakkah kamu tahu bahwa seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda? Tetua Kesepuluh berteriak Saya benar-benar tidak tahu tentang itu Saya hanya tahu bahwa ini adalah perintah Wakil Pemimpin Aliansi Saya akan bertanya sekali lagi Apakah Anda berlutut atau tidak? Xing San bertanya Tidak Tetua Kesepuluh meraung Kilatan dingin melintas di mata Xing San Dia mengeluarkan tongkat jalan berbentuk ular dan menghantamkannya ke kaki Tetua Kesepuluh Retakan Kedua kakinya langsung patah Tetua Kesepuluh berlutut di tanah tanpa daya Kau sedang mencari kematian Dia mendonga dan menatap Xing San dengan mata penuh kebencian Kau lah yang mencari kematian Jangan lupa apa yang dikatakan Wakil Pemimpin Aliansi sebelum dia pergi Bunuh siapapun yang berani membuat masalah Mata Xing Ketiga berbinar dingin Pupil mata Tetua Kesepuluh mengecil Melihat tongkat berbentuk ular di tangan Xing Ketiga Wajahnya dipenuhi rasa takut Dia tidak berani lagi bersikap sombong dan berlutut di sana dengan patuh Xing Ketiga tersenyum dingin Lalu menatap kerumunan di sekitarnya dan berkata Semuanya, kita semua tahu tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Kami, Aliansi Penggarap Nakal Tidak akan menoleransi orang seperti itu Oleh karena itu, Wu Sanyuan dan Tetua Kesepuluh telah dilucuti dari jabatan mereka sebagai Tetua dan Penguasa Kota Selain itu, Wakil Ketua Aliansi telah memerintahkan mereka untuk terus berlutut di sini untuk meminta maaf dan bertobat Sampai semua orang memaafkan mereka Saya harap semua orang tidak akan salah paham terhadap Aliansi Penggarap Nakal kita karena satu atau dua sampah Kalian juga harus percaya pada kami Misi Aliansi Penggarap Nakal kami tidak pernah berubah Kata Xing Ketiga dengan penuh semangat Kupikir Aliansi Penggarap Nakal akan melindungi mereka Itu juga yang kupikirkan sebelumnya Paling-paling, aku hanya akan menghukum mereka sedikit Tidak pernah kuduga mereka akan dipaksa berlutut dan bertobat di depan umum Sepertinya Aliansi Penggarap Nakal memperlakukan masalah ini dengan adil Namun, kita tidak akan pernah bisa memaafkan mereka Sampah seperti mereka harus disingkirkan dari surga agar mereka tidak lagi menyakiti orang lain Petik 2 Petik 2 Semua orang terlibat dalam diskusi yang panas Xing Ketiga mengerutkan kening samar-samar saat mendengar diskusi ini Sepertinya dia telah benar-benar membuat marah orang banyak kali ini Akan sulit untuk menenangkan kemarahan rakyat Singkatnya, kami dengan tulus meminta maaf kepada semua orang Kami juga berharap agar semua orang memberi kesempatan lagi kepada Rock Cultivator Alliance kami Terhadap keempat orang ini, kalian boleh berbuat apa saja kepada mereka Sing Ketiga membungkuk dalam-dalam kepada Tuhan Lalu diam-diam mundur ke samping Melakukan apapun yang kita inginkan terhadap mereka Benar-benar Semua orang bertanya Benar-benar Sing Ketiga mengangguk Haha Baiklah kalau begitu Aku sudah lama tidak senang dengan Wu Sanyuan Dia terus-terusan menindas kita hanya karena dia adalah penguasa kota Yunhai Oh, kau sampah Seorang pria parubaya berlari ke alun-alun dan langsung meludahi wajah Wu Sanyuan Anda Wu Sanyuan langsung melotot ke arah pria parubaya itu Bagaimana dengan saya? Kau bukan lagi penguasa kota-kota Laut Awan dan kau masih mencoba menakutiku Pria parubaya itu mencibir, lalu menatap tetua ke sepuluh dan memarahi Dan kau, dasar orang tua berengsek Zhao Eryong adalah orang yang baik dan kau malah membiarkan cucumu membunuhnya Kau lebih buruk dari seekor binatang Setelah dia selesai berbicara Dia menyemprotkan air liurnya lagi ke wajah tetua ke sepuluh Kapan tetua ke sepuluh pernah menderita penghinaan seperti itu? Seberkas kesadaran ilahi segera muncul dan menyerbu ke arah pria parubaya itu Pria parubaya itu terkejut dan buru-buru mundur karena panik Huff Namun, pada saat yang sama, Sing ketiga mendengus dingin Dengan refleks cepat, dia mengayunkan tongkat berbentuk ular di tangannya Dan menghancurkan untayan indera ilahi itu di tempat Sepertinya kau tidak akan patuh bahkan jika aku menghancurkan Laut Kimu Sing ketiga tersenyum dingin dan mengeluarkan empat gelang dari cincin semestanya Dan memakainya pada tetua ke sepuluh dan tiga orang lainnya Batu Ajaib Penyegel Jiwa Tetua ke sepuluh terkejut Benar sekali, mari kita lihat bagaimana kau masih bisa bersikap sombong Setelah mengenakan Batu Ajaib Penyegel Jiwa Sing ketiga mencibir Batu Ajaib Penyegel Jiwa Saya mendengar bahwa keluarga Zhao Eryong dibunuh oleh cucunya Karena mereka tidak dapat menggunakan jiwa ilahi mereka Karena mereka mengenakan Batu Ajaib Penyegel Jiwa Ini benar-benar hukuman balas dendam Bajingan tua, kau tidak menduga ini, bukan? Beberapa orang lagi berlari dan mulai memukul dan menendang tetua ke sepuluh Sungguh menyedihkan bagi tetua ke sepuluh dari aliansi penggarap jahat Harus mengalami keadaan seperti itu Namun, tak seorang pun bersimpati padanya Mereka semua bersuka cita atas kemalangannya Hah? Bukankah ini tetua ke sepuluh? Ada apa denganmu? Mengapa kamu berlutut di sini? Tiba-tiba, terdengar suara aneh Seorang pemuda keluar dari kerumunan dan memasuki alun-alun Kamu Yuan Yuan Sing ketiga tercengang Tetua ke sepuluh, Wu San Yuan Dan dua orang lainnya juga menatap orang itu dengan kaget Itu benar Dia adalah Mo Yuan Yuan setelah penyamaran Qin Fei Yang Apa yang sedang terjadi? Dan kalian, tidakkah kalian punya mata? Tidakkah kau tahu kalau ini adalah tetua ke sepuluh dari aliansi penggarap jahat kita? Bersikaplah lebih sopan padanya Perhatikan baik-baik, jadilah sepertiku Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara Dia langsung menendang selangkangan tetua ke sepuluh Aduh! Tetua ke sepuluh tiba-tiba melolong memilukan seperti babi yang sedang disembeli Ia menutupi selangkangannya dengan kedua tangan dan wajahnya pucat pasi Hah! Semua orang menatap Qin Fei Yang dengan kaget Ini yang disebut sopan Tampaknya mereka tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kata, sopan, di masa lalu Tetua ke sepuluh Aku sudah sangat sopan padamu Di masa mendatang, jangan coba-coba menipuku lagi Aku hanya orang kecil Kalaupun keberhasil, apa yang bisa kau lakukan? Tetapi jika hal ini terulang lagi dan Anda secara tidak sengaja membahayakan diri sendiri Maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya Qin Fei Yang tertawa Bajingan kecil, aku bersumpah, aku akan membunuhmu Tetua ke sepuluh menatap Qin Fei Yang dengan penuh kebencian Qin Fei Yang menendangnya lagi Tetua ke sepuluh sangat kesakitan hingga wajahnya berubah Lihat, jangan menakut-nakuti aku Aku orang yang penakut Sekali aku takut, aku akan kehilangan kendali Kalau kau tendang aku sampai aku meledak, aku tidak akan sanggup membayarnya Qin Fei Yang berkata dengan sedih Tidak tahu malu Tidak tahu malu Dia masih merasa disalimi Semua orang menggelengkan kepala Tampaknya orang ini juga tidak mudah untuk dihadapi Melihat pemandangan ini, wajah Kasar Sing ketiga juga menahan senyum Kalian juga di sini Maaf, aku tidak memperhatikan kalian tadi Tatapan Qin Fei Yang beralih dan tertuju pada Wu Sanyuan dan Zhao Yunhai Mereka bertiga secara naluriah menutupi selangkangan mereka Mulut Qin Fei Yang berkedut dan berkata sambil tersenyum Tenanglah, tenanglah Aku tidak punya hobi khusus seperti itu Aku tidak terlalu tertarik pada kalian Bukan saja mereka bertiga tidak merasa dipermalukan Mereka bahkan bernapas lega Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan mencondongkan tubuhnya ke telinga tetua ke sepuluh Lalu berbisik Bajingan tua, bagaimana perasaanmu? Meskipun aku tidak sekuat dirimu Selama aku menggunakan otakku sedikit saja Aku punya sepuluh ribu cara untuk membuatmu berharap mati saja Anda Tetua ke sepuluh menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan marah Benar sekali, aku yang merencanakan semua ini Tapi ada satu hal yang tidak kuduga Qin Fei Yang dan Mo Gila benar-benar akan ikut campur Namun, kemunculan mereka membuat rencana ini menjadi lebih sempurna Qin Fei Yang terkekeh Dia mengatakan ini semata-mata untuk menghentikan imajinasi tetua ke sepuluh Agar tidak menjadi liar Dia tidak ingin tetua ke sepuluh berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan Qin Fei Yang dan si Gilamo Kau kejam Tetua ke sepuluh menggertakkan giginya Kejam Tidak, tidak, tidak Aku hanya memberimu sedikit obatmu sendiri Tentu saja, jika kau ingin terus bermain Maka aku tidak keberatan bermain denganmu dengan lebih kejam lagi Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah Lalu tertawa Kalau begitu, tetua ke sepuluh Aku tidak akan mengganggumu lagi Kamu bisa menikmatinya perlahan Jangan bersikap sopan kepada semua orang Setelah berkata demikian, Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum pada sing ketiga Lalu berbalik dan pergi Haha Mo Yuan benar, kita harus lebih sopan kepada tetua ke sepuluh Agar dia tidak membalas dendam pada kita Benar, benar Kita harus bersikap lembut Jangan terlalu kasar Semua orang mulai mencemoh Walau mereka berkata demikian Tindakan mereka semakin lama semakin kejam Di alun-alun, teriakan menyedihkan terus berlanjut Di antara mereka Zhao Yunhai dan Zhao Tianyun dipenuhi dengan penyesalan Awalnya, mereka dapat mengandalkan hubungan mereka dengan Zhao Xiaojin untuk membuat keluarga Zhao lebih kuat Namun, karena satu kesalahan Mereka tidak hanya menghancurkan keluarga Zhao Mereka juga menghancurkan diri mereka sendiri Kalau mereka tahu Zhao Xiaojin dan Mo Yuan begitu hebat hingga mampu menjatuhkan tetua ke sepuluh Mereka tidak akan mendengarkan hasutan Wu Sanyuan bahkan jika mereka dipukuli sampai mati Sayang sekali Sudah terlambat untuk menyesal sekarang Dia harus mengertakan gigi dan menyelesaikan memakan buah jahat yang telah ditaburnya Titik Menara Tianyu Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih, dan Yue Qing duduk bersama dengan senyum di wajah mereka Meskipun aku tidak bisa membunuh mereka, itu lebih memuaskan daripada membunuh mereka Orang gila itu mencibir Sebenarnya, untuk menyiksa seseorang, Anda tidak harus membunuhnya Sama seperti keempat orang ini, hidup sekarang lebih menyakitkan daripada mati Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum Lalu, Qin Dage, apa rencanamu sekarang? Yue Qing bertanya Masalahnya sudah selesai, sekarang saatnya untuk pergi Qin Fei Yang menyesap teh dan menatap Yue Qing sambil tersenyum 3.160 Meninggalkan Yue Qing sedikit terkejut dan segera bertanya Kemana? Temukan tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan Qin Fei Yang tersenyum sedikit Hanya bercocok tanam dalam pengasingan Kalau begitu kamu bisa tinggal di gedung Tianyu kami Jangan khawatir, tidak akan ada seorangpun yang mengganggumu jika kamu tinggal di sini Kata Yue Qing Gadis kecil, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda punya motif tersembunyi mengapa kami harus menginap di gedung Tianyu? Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan menggoda Tidak, aku sangat menghargai teman seperti kamu Lagi pula, kau tahu situasiku Aku sendirian, jadi aku berharap bisa mendapatkan lebih banyak teman yang tulus Yue Qing berkata dengan lemah Jadi begitu Kupikir kau menyukai salah satu di antaranya Serigala bermata putih itu terkekeh Omong kosong Pipi Yue Qing memerah Qin Fei Yang dan Frenzy tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap serigala bermata putih Kami masih lebih suka mencari tempat yang tenang untuk bercocok tanam Selain itu, kami telah membuat jembatan kontrak Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat mengirimi kami pesan Belum lagi kami akan selalu siap sedia membantu Anda Selama kami bisa membantu, kami tidak akan menolak Qin Fei Yang tersenyum tipis Itu, tidak apa-apa Yue Qing menganggup dengan sedikit kekecewaan di wajahnya Momo ngomong, bukankah kamu mengatakan Yi Miao juga ada di sini Mengapa aku belum melihatnya Frenzy bertanya dengan rasa ingin tahu Miao Miao ada di kota Laut Timur Yue Qing tersenyum lalu menjelaskan Sekarang bisnis kami semakin besar dan berkembang Ada lebih dari seratus cabang Tentu saja, kami tidak bisa bersama setiap hari seperti sebelumnya Lebih dari seratus cabang Frenzy tercengang Ia mengacungkan ibu jarinya dan memuji Hebat Tidak, tidak Ini semua berkat bantuan Pak Tuwayu Tanpa dukungan rahasia mereka Kami tidak akan mampu berkembang secepat ini Yue Qing melambaikan tangannya berulang kali Sepertinya hubunganmu dengan Zhuotian Sheng dan yang lainnya cukup baik Qin Fei Yang tersenyum Ya Yue Qing menganggup dan buru-buru berkata Tapi Miao Miao dan aku sama-sama tahu bahwa mereka membantu kami hanya karena kamu Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum Berkata, jangan terlalu rendah hati Zhuotian Sheng dan yang lainnya dapat membantu Tetapi itu hanya secara rahasia Orang-orang yang benar-benar mampu adalah kalian Qin Dage, kau menyanjungku Yue Qing melambaikan tangannya Baiklah, kalian teruslah bekerja keras Mungkin suatu hari nanti, aku harus mengandalkan menara Tianyu milikmu Qin Fei Yang tersenyum Jika hari seperti itu benar-benar tiba, jangan khawatir Bahkan jika Anda meminta kami untuk melewati api dan air, kami tidak akan ragu Yue Qing berkata dengan ekspresi tegas Haha, Qin Fei Yang tertawa dan berdiri Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya Sampai jumpa lagi Datanglah berkunjung saat kamu senggang Yue Qing juga buru-buru berdiri untuk mengantarnya pergi Saya akan Qin Fei Yang mengangguk, membuka altar teleportasi, dan segera pergi bersama serigala bermata putih dan sigila Di atas gletser Qin Fei Yang muncul dari udara tipis dan mendarat di puncak es, menatap gunung salju gelombang biru di depannya dari jauh Salju tebal terus turun, dan angin dingin yang menusuk tulang menggantung di kehampaan Sigila dan serigala bermata putih telah memasuki dunia kura-kura hitam Qin Fei Yang secara alami berencana untuk kembali ke ibu kota aliansi Walaupun penampilan wakil ketua kali ini memang membuatnya terkesan, intuisinya mengatakan bahwa ia tetap tidak boleh gegabuh Oleh karena itu, di masa depan, dia harus berhati-hati di ibu kota aliansi dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun Suara mendesing Mengambil nafas dalam-dalam, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal transmisi suara, mengirim pesan ke Zhao Xiao Jin, lalu terbang ke depan Tidak lama setelah itu, dia tiba di depan penghalang Pria tua berjubah hitam yang menjaga penghalang juga muncul Melihat ke arah Qin Fei Yang, mata lelaki tua berjubah hitam itu tak dapat menahan kilatan cahaya dingin, namun wajahnya penuh dengan senyuman, dan berkata, kau kembali Dalam, Qin Fei Yang mengangguk Orang tua berjubah hitam itu mengeluarkan sebuah token dan membuka penghalang Qin Fei Yang menatap token itu tanpa mengedipkan mata, lalu memasuki penghalang, menatap lelaki tua berjubah hitam itu, dan berkata sambil tersenyum, aku masih harus berterima kasih atas perhatianmu Peduli Orang tua berjubah hitam itu tertegun dan bertanya dengan bingung, apakah orang tua ini menjagamu Tentu saja Jika bukan karena perhatianmu, bagaimana mungkin aku dan Zhao Xiaojin bisa menemui begitu banyak hal di keluarga Zhao Qin Fei Yang terkekeh Bagaimana apanya? Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening Dia tidak pernah menyangka Qin Fei Yang akan bersikap begitu lugas, dan mengungkapkan masalah ini begitu dia tiba Apa maksudku? Kau tahu betul di dalam hatimu Qin Fei Yang tersenyum, lalu terbang menuju ibu kota aliansi tanpa menoleh ke belakang Pria tua berjubah hitam itu berbalik dan menatap punggung Qin Fei Yang, matanya berkedip-kedip Tiba-tiba, Qin Fei Yang berhenti lagi Ia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata sambil tersenyum, langit sedang mengawasi apa yang dilakukan orang-orang Lebih baik kau lebih berhati-hati di masa depan Bagaimanapun, tetua kesepuluh adalah contoh yang baik Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu membeku Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik untuk pergi Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip, dan tiba-tiba berkata, Mo Yuan, tunggu Qin Fei Yang berhenti dan berbalik menatapnya dengan curiga Orang tua berjubah hitam itu terbang ke depan, wajahnya penuh ketulusan, dan menangkupkan tangannya Orang tua ini meminta maaf padamu Meminta maaf Qin Fei Yang terkejut Ya, karena kau sudah mengetahuinya, maka orang tua ini sebaiknya mengakuinya Benar sekali, orang tua inilah yang memberi tahu tetua kesepuluh Tetapi orang tua ini juga punya kesulitannya sendiri Kau tahu posisi tetua kesepuluh dalam aliansi pembudidaya nakal Orang seperti kita tidak mampu menyinggung perasaannya Pria tua berjubah hitam itu mendesah Itu benar Qin Fei Yang mengangguk Jadi, orang tua ini dengan tulus memohon maaf kepadamu Kata lelaki tua berjubah hitam itu Karena semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, maka tidak ada apa-apanya Mulai sekarang, mari kita berteman Qin Fei Yang tersenyum tipis Adik kecil, kamu benar-benar orang yang terus terang Orang tua berjubah hitam itu tertawa Dia tidak menyangka Qin Fei Yang begitu mudah diajak bicara Kalau begitu aku kembali dulu Kata Qin Fei Yang Baiklah Orang tua berjubah hitam itu mengangguk Akan tetapi, saat Qin Fei Yang baru saja berbalik Mata lelaki tua berjubah hitam itu memancarkan niat membunuh Dan dia menamparkan punggung Qin Fei Yang Namun Qin Fei Yang seperti memiliki sepasang mata di punggungnya Saat lelaki tua berjubah hitam itu bergerak, dia bergerak ke samping bagaikan kilat Menghindari telapak tangan lelaki tua berjubah hitam itu Apa? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah Dia awalnya mengira bahwa permintaan maaf yang tulus pasti akan menghilangkan kewaspadaan dalam hati Qin Fei Yang Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih waspada terhadapnya Qin Fei Yang perlahan berbalik dan mencibir Orang tua, apakah kau pikir aku tidak bisa merasakan niat membunuh di hatimu? Itu benar Sejak awal, dia merasakan niat membunuh di mata lelaki tua berjubah hitam itu Jadi dia diam-diam waspada Lebih-lebih lagi Tindakan lelaki tua berjubah hitam itu persis seperti yang diinginkannya Sederhananya, kata-kata terakhirnya adalah untuk memancing lelaki tua berjubah hitam itu agar bergerak Surga sedang memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang Pena tua ke-10 adalah pelajaran yang harus dipelajari Kata-kata ini sebenarnya merupakan ancaman Orang tua berjubah hitam itu adalah orang yang cerdas, dan dia benar-benar mengerti arti kata-kata ini Tentu saja, dia tidak bisa menahan keinginan membunuh di dalam hatinya Dan tempat ini masih sangat jauh dari aliansi Bahkan jika lelaki tua berjubah hitam itu bergerak untuk membunuhnya, tidak ada yang akan tahu Jadi lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak Tetapi lelaki tua berjubah hitam itu tidak tahu Semua ini ada dalam perhitungan Qin Fei Yang Karena lelaki tua berjubah hitam itu adalah anak buah tetua ke-10 Membiarkannya hidup cepat atau lambat akan menjadi bencana Jadi jika ada kesempatan, dia harus segera menyingkirkannya Dan lelaki tua berjubah hitam itu tidak mengecewakannya Pada saat yang sama Ketika lelaki tua berjubah hitam itu mendengar kata-kata Qin Fei Yang, pupil matanya mengecil Niat membunuhnya telah disembunyikan dengan sangat baik, tetapi tetap saja tidak luput dari indera anak ini Kepekaan anak ini terhadap niat membunuh terlalu mengerikan Namun, seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, tempat ini masih sangat jauh dari aliansi Bahkan jika dia bergerak, tidak ada yang akan tahu Benar saja, kau punya beberapa kemampuan Tidak heran bahkan tetua ke-10 jatuh ke tanganmu, tapi ini sudah berakhir Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin, dan keagungan yang mengerikan menyelimuti Qin Fei Yang Qin Fei Yang segera terkurung dalam kehampaan, dan kemudian pria tua berjubah hitam itu sekali lagi menyerang Qin Fei Yang Berakhir di sini Kamu terlalu naif Tanpa mengatur segalanya terlebih dahulu, apakah menurutmu aku berani menghadapimu sendirian? Qin Fei Yang mencibir Berhenti Sebelum dia selesai berbicara, terdengar teriakan dingin Mengikuti dengan saksama Dua sosok menerobos langit bagai kilat Salah satunya adalah Ye Tian Yang satunya adalah seorang pria berjubah hitam dengan wajah dingin dan mata tajam Aura yang terpancar dari tubuhnya sungguh tak terduga Tuan muda Ye Tian Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah Ejekan di wajah Qin Fei Yang menjadi lebih intens Itu benar Sebelum memasuki domain terikat, dia mengirim pesan kepada Zhao Xiao Jin Meminta Zhao Xiao Jin untuk memberitahu Ye Tian agar membawa seseorang untuk menjemputnya Dan juga untuk menyingkirkan orang ini Suara mendesing Pria berjubah hitam itu membawa Ye Tian dan mendarat di depan Qin Fei Yang seperti kilat Cahaya dingin melintas di mata pria berjubah hitam itu Dengan lambayan tangannya, tekanan yang memenjarakan Qin Fei Yang segera hancur Qin Fei Yang mendapatkan kembali kebebasannya dan menatap Ye Tian sambil tersenyum Tuan muda Ye Tian, saya minta maaf karena merepotkan Anda untuk datang ke sini secara langsung Tidak apa-apa Ye Tian melambaikan tangannya dan tersenyum Sambil menatap lelaki tua berjubah hitam itu, dia berkata, apakah kamu tahu akibat dari menyakiti murid Aula Agung tanpa alasan Tuan muda, tolong ampuni nyawa saya Itu bukan salahku Dia yang pertama kali menyingkungku Orang tua berjubah hitam itu buru-buru memprotes, jelas-jelas mencoba membuat tuduhan palsu Dia menyingkungmu lebih dulu Apakah menurutmu aku semudah itu dibodohi? Ye Tian mencibir Itu benar Aku tidak berbohong padamu Dia baru saja mengatakan bahwa aku kaki tangan tetua ke-10 Bukankah dia mencoba membunuhku? Lagi pula, dia belum masuk ke dalam Hall of the Exalted Jadi dia bukan murid Hall of the Exalted Kata lelaki tua berjubah hitam itu Benar saja, mereka serigala dari sarang yang sama Untungnya, aku sudah siap Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mengangkat lengannya Sebuah batu pemancar suara suci tiba-tiba muncul di telapak tangannya Ya Sebelum memasuki domain terbatas, dia diam-diam mengeluarkan batu pemancar suara suci dan merekam semua yang ada di sana agar orang ini benar-benar diam Melihat batu pemancar suara suci, lelaki tua berjubah hitam itu akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu habis-habisan Ia langsung pingsan Apakah anda ingin saya menunjukkan rekaman adegan itu? Qin Fei yang menatapnya dengan wajah main-main Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!